Jangan pernah pikirkan itu. Naga api meraung bagaikan guntur saat kekuatan jejak terus membombardir artefak ilahi tingkat tertinggi. Dalam hatinya, ia merasa sangat menyesal. Telah menderita kerugian besar di tangan Qin Fei Yang, dan sekarang masih berani meremehkannya. Bukankah ini bodoh? Namun, mengapa ia tidak pernah melihat kemampuan menghilangkan kesadaran seseorang sebelumnya? Saat bertarung dengan Qin Fei Yang, ia juga mengalami penjara kaisar. Bukankah penjara kaisar ini hanya memiliki kemampuan untuk memenjarakan? Sebenarnya, kemampuan untuk menghilangkan kesadaran seseorang muncul ketika Qin Fei Yang menjadi dewa. Saat itu, naga api sudah memasuki level ketiga, jadi dia tidak tahu. Justru karena ia tidak tahu tentang kemampuan ini maka ia terkejut dan terkejut. Qin Fei Yang adalah orang yang sangat pandai memanfaatkan peluang. Selama ada sedikit cacat, dia akan mampu memberikan pukulan fatal kepada lawan. Sama seperti sekarang. Hanya ada satu cara untuk membunuh naga api, yaitu menghancurkan jiwa sucinya. Tolong, kamu harus membunuhnya. Qin Fei Yang menelan pil kehidupan ilahi dan memandangi inkarnasi itu seraya bergumam sendiri. Masih ada lebih dari 2000 inkarnasi yang tersisa. Meskipun ada inkarnasi yang hancur setiap menit dan setiap detik, inkarnasi yang tersisa semuanya mencoba yang terbaik untuk menghidupkan kembali artefak ilahi tingkat tertinggi dan membunuh naga api. Sebelumnya, pedang pertempuran Qin Fei Yang yang telah menembus lautan kesadaran naga api juga menahan kekuatan jejak tersebut. Saat ini, lautan kesadaran naga api telah berubah menjadi medan perang. Meskipun cahaya tajam yang dipancarkan oleh pedang pertempuran itu tidak mampu menembus pertahanan jejak itu, namun hal itu menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada tubuh naga api. Seluruh kepalanya retak saat ini, dan darah naga menyembur keluar. Itu dia. Bahkan jika kita tidak dapat menembus pertahanan jejak itu, selama kita memperlakukan lautan kesadarannya sebagai medan perang, cepat atau lambat kepala dan tubuhnya akan hancur. Begitu tubuh hancur, hanya jiwa suci yang tersisa. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya erat-erat. Masuk. Tiba-tiba, dua inkarnasi meraung dan menghindari kekuatan jejak tersebut. Mereka menusukkan tombak merah dan pedang emas ke lautan kesadaran naga api. Ujung tombak dan ujung pedang itu menusuk lurus ke arah jiwa suci naga api. Langsung. Dengan suara, ledakan, ujung tombak dan ujung bilah pedang beradu karena kekuatan sasarannya. Kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba meledak di lautan kesadaran naga api. Retakan. Naga api itu meraung saat kepalanya langsung meledak menjadi kabut darah. Jiwanya langsung, terbuka. Kesempatan bagus. Langsung. Mata para inkarnasi lainnya berbinar. Mereka segera mengeluarkan artefak ilahi tingkat tertinggi dan menyerang jiwa ilahi naga api. Ledakan. Kekuatan jejak itu benar-benar mengerikan. Jejak itu benar-benar menghalangi semua artefak ilahi tingkat tertinggi. Itu pun tidak bisa. Qin Fei yang tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Tampaknya dia harus menghilangkan kekuatan jejak itu sebelum dia bisa membunuh naga api. Namun bagaimana dia bisa menghilangkan kekuatan jejak itu? Qin Fei yang tiba-tiba melihat sepotong daging yang mengambang di kehampaan. Pada potongan daging itu, ada jejak merah menyala. Itu benar. Itulah potongan daging yang ada di antara kedua alis naga api. Meskipun kepalanya meledak, jejaknya tidak hilang dan memancarkan cahaya ilahi yang terang. Saya harus menghapus jejak ini. Qin Fei yang mengabaikan luka-luka di tubuhnya dan tiba-tiba berdiri. Kekuatan api ilahi melonjak keluar dan langsung menenggelamkan potongan daging itu. Api yang mengerikan membakar daging dan darahnya. Namun, walaupun dibakar seperti ini, dagingnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Semua ini karena jejak itu. Jejak itu melindungi potongan daging itu. Lebih-lebih lagi. Di bawah kekuatan jejak itu, kepala yang meledak mulai menyatu dan memperbaiki diri dengan cepat. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk menghancurkan jejak ini? Qin Fei yang terbakar rasa cemas. Jika dia membiarkan kepala naga api itu sembuh, maka semua yang telah dilakukannya sebelumnya akan sia-sia. Haha. Kekuatan jejak itu tak terkalahkan. Jiwa naga api menjadi sombong lagi. Dengan kekuatan jejak yang melindunginya, tidak peduli seberapa keras inkarnasi mencoba, mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Pasti ada jalan. Qin Fei yang bergumam. Bagaimana mungkin sebuah jejak belaka bisa membuatnya bingung? Tuan Muda. Saat ini, Wang Ming menyerbu bagai kilat. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Ekspresi Qin Fei yang berubah dan dia berteriak. Tentu saja aku di sini untuk membantumu. Wang Ming tersenyum dan mendarat di depan Qin Fei yang. Dia menatap binatang kecil dan naga es dan berkata, Selama aku di sini, tidak ada dari kalian yang bisa menyakiti Tuan Muda. Ledakan. Momen berikutnya. Aura mengerikan meletus. Basis kultivasinya langsung pulih ke puncak alam mayat hidup. Kekuatan aturan juga menurun. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Qin Fei yang berubah. Wang Ming tidak menghiraukannya dan bergegas maju untuk mengambil potongan daging itu. Kekuatan ilahi mengalir keluar dan dia mengepalkan kelima jarinya. Jangan. Jiwa naga api langsung meraung ketakutan. Seseorang harus tahu. Wang Ming sekarang adalah ahli alam abadi yang terhebat. Potongan daging itu langsung hancur dan jejaknya pun hilang. Setelah jejak itu menghilang, kekuatan jejak yang melindungi jiwa naga api juga menghilang. Membunuh. Melihat ini. Semua klon mengangkat artefak dewa tertinggi mereka dan menyerang jiwa dewa naga api. Jangan. Naga api meraung. Namun, pada saat ini. Binatang emas kecil menyerang. Cahaya keemasan jatuh dan semua inkarnasi musnah di tempat. Dentang. Artefak tertinggi jatuh ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei yang melotot ke arah binatang kecil emas itu. Kami sepakat bahwa kau akan bertarung dengan naga api. Sekarang bawahanmu datang untuk membantumu. Ini tidak adil. Kata binatang kecil emas itu dengan acuh tak acuh. Ledakan. Saat binatang kecil emas selesai berbicara, kekuatan aturan datang dan Wang Ming dilenyapkan di tempat. Wang Ming. Qin Fei yang menggertakkan giginya. Pada saat yang sama. Di kejauhan. Yang Li. Serigala bermata putih. Lelaki tua bersandal jerami dan lima orang lainnya juga berlumuran darah dan berada dalam kondisi mengenaskan. Ada ribuan binatang raksasa di sekitar mereka dan mereka tidak bisa dibunuh. Saat jejak itu hancur, binatang-binatang raksasa itu tiba-tiba berhenti di kehampaan dan menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi? Frenzy tercengang. Mungkinkah? Momen berikutnya. Semua orang melihat ke arah kuil. Yang Li. Serigala bermata putih. Cepat. Frenzy berteriak. Seorang pria dan seekor serigala, bersama Frenzy, bergegas menuju kuil. Lelaki tua bersandal jerami dan lima orang lainnya saling berpandangan lalu mengikuti dengan kecepatan kilat. Adapun binatang-binatang raksasa itu, mereka saling memandang dan akhirnya melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah. Pupil mata mereka tiba-tiba mengecil dan mereka segera melarikan diri ke segala arah. Kinfe yang setengah berlutut di tanah, wajahnya penuh kesakitan. Mengapa dia begitu bodoh? Sudah berapa lama dia mengikutinya dan dia rela menyerahkan nyawanya untuknya? Apakah itu layak? Tidak ada yang perlu disesali. Karena dia telah menghilangkan penindasan pada kultifasinya, itu berarti dia siap untuk mati. Kata binatang kecil emas itu dengan acuh tak acuh. Apa yang diketahui binatang berdarah dingin sepertimu? Kamu bilang itu adil. Kalau begitu katakan padaku, adilkah kau menyegel jiwa pertempuranku? Jika kamu tidak menyegel jiwa pertempurannya, mengapa dia harus lari dan meledakkan dirinya? Dan naga api meminjam kekuatan jejak itu. Apakah itu adil? Kinfe yang menatap binatang emas kecil itu dan mengepalkan tinjunya. Kukunya menancap ke dagingnya dan darah mengalir keluar. Jadi bagaimana jika menurutmu itu tidak adil? Jika Tuan Katak berkata adil, maka itu adil. Jika Tuan Katak berkata tidak adil, maka itu tidak adil. Apa? Kamu tidak yakin? Binatang kecil emas itu menatap Kinfe yang dengan arogan. Dipahami. Kamu lebih kuat dariku. Kinfe yang mengangguk sementara senyum dingin muncul di wajahnya. Baguslah kalau kamu mengerti. Meskipun bawahanmu membantumu, bawahanmu juga terbunuh oleh kekuatan rule force. Jadi kita impas. Pertarungan antara kau dan naga api berakhir seri. Kata binatang kecil emas. Gambaran. Kinfe yang sangat marah. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya, menderita luka serius, dan bahkan mengorbankan Wang Ming, tetapi pada akhirnya, itu hanya seri. Dia membencinya. Karena ini seri, maka syarat yang aku janjikan kepadamu sebelumnya secara alami tidak berlaku. Namun, karena kau begitu menyedihkan, Tuan Katak akan mengizinkanmu memasuki kuil. Binatang kecil emas itu melambaikan tangannya dan gerbang kuil perlahan terbuka. Kinfe yang menatap kuil di puncak gunung dan bergumam, oke. Perlahan-lahan. Jejak penghinaan merayapi matanya saat dia menatap binatang emas kecil itu dan berkata, Aku, Kinfe yang, tidak membutuhkan belas kasihanmu. Hah. Binatang kecil emas itu tercengang. Bahkan tanpa warisan kekuatan-kekuatan aturan, aku masih bisa mengandalkan kemampuanku sendiri untuk memahami kekuatan-kekuatan aturan. Jangan terlalu baik. Saya tidak membutuhkannya. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Kamu punya tulang punggung. Binatang emas kecil itu tertawa dan berkata, gerbangnya terbuka kok. Terserah kamu mau masuk atau tidak. Setelah itu, binatang kecil emas itu mengayunkan cakarnya dan menghilang tanpa jejak bersama jiwa naga es dan naga api. Kin si kecil. Serigala bermata putih, yang li, dan si gila berlari ke sisi Kinfe yang. Patua sepatu jerami dan lima orang lainnya berlari menghampiri dan melihat tanah yang hancur dan luka-luka yang diderita Kinfe yang. Mereka saling memandang dengan cemas. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa? Mengapa kamu membiarkan Wang Ming datang ke sini? Kinfe yang mengangkat kepalanya dan menatap si gila, yang li, dan serigala bermata putih. Melihat wajah Kinfe yang yang berkerut, kelopak mata si gila berkedut dan dia bertanya, apa yang terjadi dengan Wang Ming? Dia meninggal. Dia terbunuh oleh kekuatan Rule Force. Kinfe yang menundukkan kepalanya dan berkata, Apa? Mata kedua lelaki dan seekor serigala itu bergetar. Mengapa kamu membiarkan dia datang ke sini? Jika dia tidak datang, bukankah tidak apa-apa? Kinfe yang berkata dengan marah. Si gila buru-buru berkata, kami merasakan aura binatang kecil dan naga es, jadi kami membiarkannya datang dan melihatnya, tetapi kami tidak menyangka dia akan. Wajah si gila juga penuh dengan rasa bersalah. Dia lah yang meminta Wang Ming datang, jadi semua tanggung jawab ada padanya. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Wang Ming tidak mati. Yang Li kembali sadar dan tersenyum pada keduanya. Tidak mati. Kinfe yang dan si gila tercengang. Itu benar. Kamu tidak tahu. Sebelum kita memasuki neraka Raja Neter, kita meninggalkan jiwa kita di luar. Kata Yang Li. Itu benar. Si gila menepuk-nepuk kepalanya, melupakan sama sekali masalah ini. Dia tidak mati. Kinfe yang bergumam. Dia langsung berseri-seri karena gembira. Sebelumnya, dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Yang Li tersenyum dan berkata, jadi, kita tidak kehilangan apapun kali ini. Bagus-bagus-bagus. Kinfe yang menganggup dan berkata, saat kita kembali, aku pasti akan memberinya kompensasi yang baik. Setelah itu, dia menatap Yang Li dan tersenyum. Dan kamu, terima kasih telah berjuang berdampingan dengan kami. Itu tugasku. Yang Li menggaruk kepalanya, merasa sedikit tidak nyaman sejenak. Kinfe yang tersenyum dan melihat sekeliling. Dia berbisik, baiklah, kita akhirnya melewati kesengsaraan ini. Aku harus beristirahat sebentar. Dengan itu, tubuh Kinfe yang menjadi lemas dan dia jatuh ke tanah. Ekspresi Yang Li berubah dan dia bergegas maju untuk mendukung Kinfe yang. Dia berteriak, Tuan Muda, jangan mati. Ekspresi Sigila dan Serigala bermata putih juga berubah. Setelah memeriksa, mereka menemukan bahwa Kinfe yang hanya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. 2742. Sigila mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan meletakkannya di mulut Kinfe yang sebelum menyapu pandangannya ke tanah. Lebih dari seribu artefak ilahi tingkat tertinggi tersebar di tanah. Beberapa sudah retak. Beberapa bahkan rusak. Tidak hanya dia terluka parah, tetapi dia juga menggunakan begitu banyak artefak ilahi kelas tertinggi. Seberapa kuatkah naga api itu. Si orang gila mengerutkan kening. Pada saat yang sama. Lelaki tua bersandal rumput dan kelima orang lainnya mengamati lantai dengan mata mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Kinfe yang ternyata memiliki begitu banyak artefak ilahi tingkat tertinggi. Meskipun mereka semua adalah ahli tersembunyi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat lebih dari seribu artefak ilahi tingkat tertinggi. Keserakahan tak dapat terelakan muncul dalam hati mereka. Sekalipun mereka tidak memperoleh harta karun yang menantang surga atau warisan hukum, hal itu sepadan untuk memperoleh begitu banyak artefak ilahi. Si gila melirik ke enam orang itu dan berkata kepada yang li dan serigala bermata putih, hati-hati dengan ke enam orang ini. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan memasukkan semua artefak ilahi ke dalam cincin yin dan yang miliknya. Hem. Enam orang itu memandang ke arah si gila. Si gila mengangkat alisnya dan berkata, ini adalah artefak ilahi kita. Tidak bisakah aku menyimpannya? Tentu saja, tentu saja. Kami tidak mengatakan apa-apa. Wanita tua berjubah hijau itu tersenyum. Serigala bermata putih dan yang li menatap ke enam orang itu dengan tatapan tidak bersahabat. Enam orang itu telah mengikuti mereka sampai ke sini. Apa niat mereka? Mereka tidak bisa ceroboh. Tidak mudah untuk sampai ke sini, jadi mereka tidak ingin gagal total. Jangan salah paham. Kami tidak punya niat jahat. Kami di sini murni untuk mewarisi hukum. Si gila tersenyum. Serigala bermata putih dan si gila terdiam. Huff. Pria berotot itu tiba-tiba mendengus dingin. Dia menatap si gila dan si serigala bermata putih dan berkata tanpa ekspresi, dibandingkan dengan warisan hukum, aku lebih tertarik pada kalian. Huff. Jantung si orang gila berdebar kencang. Pria besar, apa yang akan kamu lakukan? Si gila menatap pria berotot itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa di tanah suci yang tidak tahu tentang harta karun yang dimiliki Qin Fei Yang? Seni ilahi yang menentang surga, senjata ilahi yang menentang surga, dan dunia kecil yang mandiri. Terutama domen pembantaian dan dunia kecil. Mereka mungkin lebih berharga daripada apa yang disebut warisan. Mungkinkah? Pada titik ini, lelaki kekar itu menatap lelaki tua bersandal jerami dan bertanya, tidakkah kamu tergoda sama sekali dengan benda-benda suci ini? Si lelaki tua bersandal jerami terdiam. Si anak iblis kecil, si wanita tua berjubah hijau, si pria berjubah emas, dan si wanita mempesona semuanya menundukkan kepala, mata mereka berkedip-kedip. Dulu, karena kekuatan si gila dan Qin Fei Yang, tidak ada yang berani bergerak. Tapi sekarang, Qin Fei Yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Orang gila juga kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Wang Ming juga terbunuh oleh kekuatan aturan. Sekarang, hanya Raja Serigala dan Yang Li yang tersisa. Apakah kamu ingin kehilangan kesempatan bagus seperti itu? Pria kekar itu menatap mereka berlima dan berteriak. Kelima orang itu menggigil, menatap kelompok Qin Fei Yang. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin melewatkannya. Pria kekar itu tersenyum dingin dan menatap Serigala bermata putih dan orang gila. Serahkan Qin Fei Yang dan aku akan melepaskanmu. Serigala bermata putih, si gila, dan Yang Li saling berpandangan. Seperti yang diduga, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Pikirkan tentang situasi Anda saat ini. Kata pria kekar itu. Itu benar. Qin Fei Yang tidak sadarkan diri dan si gila tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Ada pun Serigala bermata putih dan Yang Li. Kamu juga terluka dalam pertempuran sebelumnya. Jika kamu melawan sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Wanita tua berjubah hijau itu melangkah maju dan mendarat di samping pria kekar itu. Jelas sekali, dia telah memutuskan untuk bergerak melawan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Meskipun situasinya agak genting, mau bagaimana lagi? Siapa yang memintamu untuk menjadi begitu kuat? Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kita tidak akan punya kesempatan sama sekali. Si anak iblis kecil pun melangkah maju. Melihat ini, lelaki tua bersandal jerami, lelaki berjubah emas, dan perempuan mempesona pun diam-diam berjalan ke samping mereka berdua. Si gila memandang ke enam orang itu dan berkata, Jadi, kalian bertekad untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Bersikaplah bijaksana. Dengan cara ini, kamu masih punya cara untuk hidup. Pria kekar itu berkata dengan dingin. Si gila berkata, Jika kami serahkan Qin Fei Yang kepadamu, Apakah kamu benar-benar akan membiarkan kami pergi? Ya. Aku bersumpah. Pria kekar itu mengangguk. Alasan dia tidak merebutnya adalah karena dia takut dengan kekuatan serigala bermata putih. Meskipun serigala bermata putih terluka dalam pertempuran sebelumnya, tidak ada gunanya bagi mereka jika mereka memaksanya bertarung dengan nyawa mereka. Karena kemampuan untuk menghilangkan kultivasi seseorang terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka akhirnya dapat membunuh serigala bermata putih, mereka mungkin harus membayar harga yang mahal. Mari kita pergi. Si gila bergumam dan mencibir, Kalau begitu, apakah kau tidak takut kalau kami akan membalas dendam padamu nanti? Pembalasan dendam. Asalkan kita bisa mendapatkan artefak penentang surga dan seni penentang surga milik Qin Fei Yang, apakah kita masih perlu takut dengan balas dendamu? Wanita tua berjubah hijau itu tertawa sinis. Itu benar. Salah satu artefak Qin Fei Yang yang menantang surga sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Si gila mengangguk. Pria kekar itu berteriak, Jadi berhentilah bicara omong kosong dan berikan Qin Fei Yang kepada kami. Mendesah. Pada saat ini, serigala bermata putih mendesah. Hmm. Mereka berenam menatap serigala bermata putih. Serigala bermata putih berkata, Apakah kau tahu bagaimana aku dan Qin Si kecil bisa sampai sejauh ini? Saya tidak tertarik mendengarkan omong kosongmu. Jangan menguji kesabaran kami. Kata pria kekar itu. Serigala bermata putih itu menutup telinga dan berkata, Aku dan Qin Si kecil sudah saling kenal sejak kami masih muda. Aku ingat saat itu, dia baru saja melangkah ke jalur kultifasi, dan aku juga hampir sama. Kubilang aku tak mau mendengar ceritamu. Lelaki kekar itu menyela serigala bermata putih, niat membunuh terpancar di matanya. Serigala bermata putih tetap pura-pura tuli dan terus berbicara. Kami telah menghadapi banyak kesulitan dan bahaya di sepanjang jalan, tetapi kami tidak pernah menyerah satu sama lain bahkan ketika kami telah melalui situasi hidup dan mati. Meskipun aku biasanya kasar dalam perkataanku, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan Qin Si kecil di hatiku. Dengan hubungan yang begitu dalam, apakah menurutmu aku akan meninggalkannya dan hidup sendiri? Serigala bermata putih memandang mereka berenam dan berkata, Wanita tua berjubah hijau itu tertawa sinis dan berkata, Jadi maksudmu kau ingin melawan kami? Itu tidak benar. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan melambaikan cakarnya. Aku tidak akan melawanmu. Kau lah yang mencari kematian. Saat dia mengucapkan kata terakhirnya, bayangan binatang emas jiwa perang langsung meraung. Bunuh itu. Pria kekar itu berteriak. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertarungan dengan serigala bermata putih, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menghindarinya. Dentang. Mereka berenam menyerang bersama-sama. Enam artefak ilahi tertinggi langsung terbangun dan memancarkan aura kehancuran. Serigala bermata putih berteriak, Yang Li, bawa si gila dan kinzi kecil dan mundurlah, jangan sampai mereka secara tidak sengaja menyakitimu. Yang Li mengangguk, lalu menghampiri kinfeyang dan si gila, lalu berbalik untuk pergi. Tapi tiba-tiba, Yang Li berhenti dan menoleh ke arah serigala bermata putih. Saudara serigala, aku tahu kamu sangat marah sekarang, tetapi jangan lupakan niat Tuan Muda. Setelah berkata demikian, dia melesat pergi bagai kilat. Tujuan kinzi kecil. Serigala bermata putih bergumam. Yang Li jelas-jelas mengisyaratkan bahwa dia tidak bisa merampas kultivasi kenamnya. Karena kinfeyang bermaksud membawa kenam orang ini di bawah komandonya. Jika dia menghilangkan kesempatan untuk mengolahnya, maka mereka akan kehilangan nilainya. Tetapi apa gunanya mempertahankan orang-orang seperti ini? Lupakan. Kita simpan saja mereka untuk saat ini, dan tunggu kinzi kecil mengurus mereka. Serigala bermata putih mendesah, dan bayangan binatang emas itu pun menghilang. Hem. Enam orang itu menatap serigala bermata putih dengan heran. Mengapa dia tiba-tiba menarik jiwa perangnya? Aku tidak perlu mengaktifkan jiwa perangku untuk menghadapimu. Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Bajingan, aku akan membunuhmu. Keenam orang itu sangat marah. Beraninya dia meremehkan mereka seperti ini. Enam artefak ilahi tertinggi, dengan ketajaman yang mengerikan, bergegas menuju serigala bermata putih. Dengan sampah sepertimu. Serigala bermata putih mencibir, tubuhnya tiba-tiba mengembang tertiup angin. Dalam sekejap, ia berubah menjadi serigala raksasa yang tingginya ribuan kaki, bagaikan gunung, dengan keganasan yang mengerikan. Jiwa perangku bukanlah satu-satunya hal yang dapat kulakukan. Serigala bermata putih membuka mulutnya, dan suaranya seperti lonceng, mengguncang langit. Kemudian, dia mengulurkan cakar raksasanya dan meraih enam artefak ilahi tertinggi dengan tangan kosong. Apa? Ekspresi ke enam orang itu berubah. Lagi pula, enam artefak ilahi tertinggi ini sekarang dalam keadaan sepenuhnya terbangun, dan dia berani meraihnya dengan tangan kosong. Itu terlalu mengejutkan. Hal yang paling penting adalah, setelah meraih enam artefak ilahi tertinggi, cakar raksasa serigala bermata putih tidak terluka, dan hanya beberapa rambutnya yang terpotong. Kamu terkejut. Apa yang benar-benar akan mengejutkan Anda dan membuat Anda merasa putus asa belum datang? Mata serigala bermata putih bersinar tajam, dan dia mengepalkan cakar raksasanya. Dentang. Langsung. Disertai enam suara keras, enam artefak ilahi tertinggi dihancurkan oleh serigala bermata putih. Ini. Kenam orang itu tercengang. Dia menghancurkan artefak ilahi tertinggi dengan tangan kosong. Seberapa kuat tubuh fisiknya, dan seberapa mengerikan kekuatannya hingga mampu melakukan hal itu. Baru sekarang mereka tiba-tiba menyadarinya. Ternyata kekuatan yang diperlihatkan serigala bermata putih saat pertarungan sengit dengan binatang buas hanyalah puncak dari gunung es. Monster macam apa dia? Dia hanya berada di alam sembilan surga, tetapi dia sungguh memiliki kekuatan yang mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Tubuh fisik serigala bermata putih bahkan lebih mengerikan daripada ras iblis darah. Ketika serigala bermata putih berhasil mencapai alam puncak, tubuh fisiknya bahkan tidak akan sebanding dengan ras iblis darah yang telah berubah. Aku memang terluka saat bertarung dengan binatang buas itu, dan aku juga menghabiskan banyak kekuatan suciku. Tapi meski begitu, ini lebih dari cukup untuk menghadapimu. Sekelompok ikan kecil ingin membuat gelombang besar, sungguh konyol. Serigala bermata putih itu sangat mendominasi, dan dia menghentakkan kakinya ke bawah. Enam pria kekar itu buru-buru mencoba melawan. Namun, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka berenam, mereka tetap tidak mampu menahan kaki serigala bermata putih. Ah! Disertai dengan serangkaian lolongan menyedihkan, kenam orang itu langsung terbanting ke tanah. Tubuh mereka hancur total dan darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Mengapa kamu tidak melihat kemana kamu berada? Apa bedanya kalian para ahli alam abadi dan kami para ahli alam sembilan surga? Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan, dan beberapa sinar cahaya kemasan melesat keluar dan memasuki perut bagian bawah keenam orang itu. Keenam orang itu berteriak lagi, dan laut ki mereka hancur di tempat. Kuat! Ketika yang li melihat pemandangan ini, dia merasakan kekaguman yang mendalam. Sejujurnya, ketika dia melihat serigala bermata putih sebelumnya, dia tidak menaruh perhatian padanya. Bukan hanya dia, Wang Ming juga mengira bahwa serigala ini hanya dekat dengan Qin Fei Yang. Ketika mereka melihat kekuatan mengerikan serigala bermata putih, mereka menyadari betapa salahnya mereka. Serigala bermata putih ini juga merupakan eksistensi yang layak dihormati. 2743 Lelaki kekar itu dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka telah melihat metode serigala bermata putih. Sekarang mereka telah jatuh ke tangan serigala bermata putih, mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dalam hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mengapa mereka memprovokasi kelompok orang yang menakutkan ini? Hal yang disebut keserakahan itu sungguh merugikan. Tubuh serigala bermata putih dengan cepat menyusut dan kembali ke ukuran aslinya. Dengan lambayan cakarnya, ia menyambar tas Kiankun milik keenam orang itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenam orang itu melihatnya dengan kaget dan marah. Apakah kamu tidak suka menjarah rumah yang terbakar? Sekarang aku akan membiarkanmu mencicipinya. Bagaimana? Apakah terasa enak? Serigala bermata putih menatap keenam orang itu dengan tatapan mengejek. Kenam orang itu merasa getir. Katakan yang sebenarnya. Jika menyangkut penjarahan rumah yang terbakar, kau bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Hal-hal yang pernah aku rampok. Serigala bermata putih berkata dengan bangga, tetapi tiba-tiba melambaikan cakarnya dan berkata, lupakan saja, pria sejati tidak membicarakan kejayaan masa lalunya. Lagipula, aku sudah membuka lembaran baru. Sudah memulai lembaran baru. Ketika keenam orang itu mendengar hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membencinya. Suara mendesing. Yang Li membawa manusia gila dan Kinfei Yang yang pingsan kembali ke sisi serigala bermata putih. Dia melihat ke arah manusia kekar dan serigala bermata putih lalu bertanya, bagaimana kita menghadapi mereka sekarang. Tubuh dan hati keenam orang itu menegang. Sekarang lautan Ki mereka telah hancur, mereka setara dengan domba yang menunggu untuk disembeli. Si pria gila itu merenung sejenak lalu berkata, mari kita tunggu Kinfei Yang bangun dan menghadapi mereka secara pribadi. Oke. Yang Li nodet. Si pria gila mendonga ke kuil di puncak gunung dan berkata, ayo naik dan lihat. Yang Li melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke puncak gunung. Saat ini, puncak gunung itu sunyi senyap. Kuil itu terletak sendirian di puncak gunung dan pintunya terbuka lebar. Haruskah kita masuk? Yang Li asket. Jangan bertindak gegabuh. Tunggu sampai Kinfei Yang bangun dan tanyakan padanya dengan jelas. Pria gila itu berkata dengan suara berat. Meskipun mereka merasakan aura naga es dan binatang kecil, mereka terlalu jauh dan tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat yang sama. Di suatu tempat. Tuan naga es, tangan dewa binatang, maafkan aku, aku tak berguna. Jiwa naga api gemetar di hadapan binatang kecil dan naga es. Anda memang tidak kompeten. Bahkan dengan kekuatan jejak itu, dia masih dipaksa ke dalam kondisi seperti itu oleh Kinfei Yang. Binatang emas kecil itu bicara dengan nada yang mengandung nada dingin. Maafkan aku, maafkan aku. Naga api ketakutan. Binatang kecil itu terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, ia melambaikan kakinya dan cahaya kemasan menyatu dengan jiwa suci naga api. Tubuh naga api segera direkonstruksi. Naga api tertegun dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Terima kasih, dewa binatang. Binatang emas kecil berkata, aku akan memberimu misi lain. Jika kau mengacaukannya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Silakan berikan perintah Anda. Kata naga api dengan hormat. Segera pergi ke lantai empat. Saat Kinfei Yang memasuki lantai empat di masa depan, bunuh dia untukku. Kata binatang kecil itu. Pergi ke lantai empat. Naga api tertegun sejenak dan sangat gembira. Sang naga es mengerutkan kening, apakah kau tahu apa maksud bos kata? Saya tahu, saya tahu. Dewa binatang memintaku untuk pergi ke lantai empat terlebih dahulu untuk bersiap. Naga api mengangguk. Kamu tidak sebodoh itu. Bahkan jika Kinfei Yang ingin naik ke lantai empat, siapa yang tahu berapa tahun lagi. Periode ini cukup bagi Anda untuk mempersiapkan diri. Kata naga es. Ya. Naga api mengangguk hormat dan ragu-ragu, tetapi apakah Kinfei Yang benar-benar akan pergi ke lantai empat di masa depan? Tuan kata keyakin dia akan berhasil. Binatang kecil itu berbisik. Jantung naga api bergetar. Dia tidak menyangka bahwa Kinfei Yang akan membuat dewa binatang memandangnya dengan cara berbeda. Binatang kecil itu tiba-tiba menatap naga es dan berkata, jangan ikut campur dalam apa yang akan terjadi selanjutnya. Naga es sedikit tertegun dan bertanya, bahkan jika itu mengancam keluargaku, aku tidak bisa campur tangan. Bukankah kamu mengatakan kita tidak bisa merusak keseimbangan? Apalagi yang kamu mau? Si binatang kecil mengerutkan kening. Baiklah. Naga es mengangguk tak berdaya. Waktu berlalu dengan cepat. Hari berikutnya. Kinfei Yang akhirnya terbangun. Boneka darah di tubuhnya telah diperbaiki. Kamu sudah bangun. Yang Li bergegas maju dan membantu Kinfei Yang berdiri. Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Kinfei Yang melihat sekeliling dan bertanya. Tidak lama, hanya sehari. Yang Li tersenyum. Frenzy, White Eye Wolf, dan pria kekar juga sedang memulihkan diri di samping. Ketika mereka mendengar suara Kinfei Yang, mereka semua membuka mata. Kau cukup tangguh. Kau tidak mati bahkan setelah itu. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Enyahlah. Kinfei Yang melotot padanya lalu menatap Frenzy. Apa kabar? Dampaknya sudah hilang. Sekalipun ribuan monster raksasa datang, aku bisa membunuh mereka semua. Kata Pak Tua dengan bangga. Kinfei Yang memutar matanya dan menatap pria kekar itu dan yang lainnya. Dia bertanya dengan heran, kultivasi mereka. Yang Li mendengus dingin. Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Apa maksudmu? Kinfei Yang tercengang. Yang Li segera menceritakan apa yang terjadi kemarin secara rincin. Jadi begitulah adanya. Kinfei Yang tiba-tiba mengerti. Mereka berenam sangat gugup. Apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada apa yang dikatakan Kinfei Yang sekarang. Namun, Kinfei Yang tidak memperhatikan mereka. Dia menatap Serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Yang, berapa banyak lagi trik yang kamu sembunyikan? Masih banyak lagi. Melihat sikap puas diri orang yang tidak tahu terima kasih itu, dahi Kinfei Yang segera dipenuhi dengan sederet garis hitam. Itu, Tuan Muda, Anda baru saja pulih dari luka-luka Anda. Jangan marah. Yang Li segera menghiburnya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kinfei Yang, apa yang terjadi antara kamu dan naga api? Mengapa kamu dalam kondisi menyedihkan seperti itu? Dan mengapa gerbang kuil terbuka? Si Frenzy mengerutkan kening. Kinfei Yang menatap gerbang kuil dengan tatapan membunuh di matanya. Siapa yang memenangkan pertarungan antara kamu dan naga es? Serigala bermata putih juga menatap Kinfei Yang dengan rasa ingin tahu. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mendesah. Aku kalah. Apa? Serigala bermata putih, Yang Li, si Frenzy, dan si pria kekar tercengang ketika mendengar ini. Kekuatan Kinfei Yang jelas bagi semua orang, tapi dia kalah dari naga api. Kekuatan tanda naga api bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan sepuluh penjaga terkuat seperti Longma. Sekalipun aku mengaktifkan tiga ribu klon dan menggunakan semua seni ilahi tingkat tertinggi, aku tetap tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Jika Wang Ming tidak datang dan mencabut penindasan kultifasinya serta dengan paksa menghancurkan tanda itu, aku khawatir. Aku pasti sudah mati sekarang. Kata Kinfei Yang. Aku tidak menyangka orang ini menjadi begitu kuat setelah bertahun-tahun. Serigala bermata putih berkata dengan suara yang dalam. Ada pun pintu gerbang bait suci, dibuka oleh binatang kecil itu. Menurut naga api dan binatang kecil, di dalamnya terdapat warisan kekuatan hukum dan susunan waktu. Jika kau ingin masuk, masuk saja. Aku tidak mau. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Warisan kekuatan hukum. Frenzy, serigala bermata putih, dan Yang Li segera melihat ke kuil, mata mereka berbinar. Tunggu. Mengapa kamu tidak mau masuk? Serigala bermata putih menatap Kinfei Yang dengan curiga. Saya tidak butuh amal mereka. Kinfei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Oke. Serigala bermata putih mengangguk. Memang. Kalau saja mereka bisa membuka gerbang kuil itu dengan kemampuan mereka sendiri, pasti akan baik-baik saja. Namun gerbang ini dibuka oleh binatang kecil, jadi itu adalah semacam amal. Kinfei Yang menatap serigala bermata putih, Frenzy, dan Yang Li lalu berkata sambil tersenyum, tapi bagimu, ini adalah kesempatan. Siapa peduli? Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Jangan terlalu setia. Saya punya firasat bahwa kekuatan hukum akan menjadi cara terkuat kita di masa depan. Kata Kinfei Yang. Bisakah integritas dimakan? Lagi pula aku tidak peduli. Si Frenzy terkekeh. Aku pun tidak peduli. Yang Li menatap gerbang kuil dan tersenyum bodoh. Tapi tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan ekspresinya meredup. Apa yang salah? Kinfei Yang menatapnya dengan bingung. Yang Li menghela nafas, Wang Ming juga memiliki kesempatan ini, tapi sayangnya. Kinfei Yang terdiam. Frenzy menepuk bahu Yang Li dan menghiburnya, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Saya harap begitu. Yang Li menghela nafas. Kinfei Yang mengalihkan pandangannya, menoleh, dan perlahan berjalan ke tepi tebing. Dia melirik hutan dewa dan iblis dengan kesedihan di matanya. Apa yang salah denganmu? Serigala bermata putih, Frenzy, dan Yang Li berjalan dengan curiga dan bertanya. Lelaki kekar itu dan yang lainnya menatap gerbang kuil dengan penuh hasrat. Penyesalan di hati mereka pun semakin kuat. Jika bukan karena kejadian kemarin, jika mereka mengambil inisiatif untuk berteman dengan Kinfei Yang, mereka pasti akan dapat memasuki kuil dan memperoleh warisan kekuatan hukum. Tapi sekarang, mereka tidak mendapatkan artefak ilahi dan seni ilahi Kinfei Yang, dan mereka juga kehilangan kesempatan untuk memasuki kuil. Keuntungan tidak menutupi kerugian. Di tepi tebing, Kinfei Yang menghela nafas dan berbisik, Serigala bermata putih, tahukah kamu? Big Kasin dan Inner Demons meninggal di sini. Apa? Mata Serigala bermata putih bergetar saat dia melihat ke tanah dan berkata dengan heran, Maksudmu ini? Itu benar. Neraka Raja Neter merupakan keajaiban tingkat ketiga. Kinfei Yang mengangguk. Tingkat ketiga keajaiban. Serigala bermata putih bergumam. Kinfei Yang berkata, Sebenarnya, kita pernah ke kuil ini sebelumnya. Telah di sini. Serigala bermata putih tercengang. Kinfei Yang bertanya, Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi sebelum memasuki dunia kuno? Aku ingat. Saat itu, untuk memastikan kematian iblis dalam dan sepupu besar, kami menemukan ular piton api dan memasuki lantai tiga, tetapi pada akhirnya, kami dihentikan di sebuah aula. Tunggu. Berbicara tentang ini, tubuh Serigala bermata putih bergetar ketika dia berbalik untuk melihat Kinfei Yang dan berkata, Aula itu adalah kuil ini. Dalam. Kinfei Yang mengangguk. Ini. Serigala bermata putih itu tertegun dan berkata, Kalau begitu, bukankah kita berputar-putar dalam lingkaran besar di dunia kuno? Ya. Kinfei Yang mengangguk. Kakakmu, bagaimana kamu bisa bermain seperti ini? Serigala bermata putih sangat marah. Orang bila itu berkata, Menurut apa yang kau katakan, Neraka Raja Neter ini seharusnya bukan dunia Dewa Naga. Saat aku mengetahui bahwa Neraka Raja Neter adalah keajaiban tingkat ketiga, Aku sudah memikirkan hal ini. Pemilik sebenarnya dari mukjizat itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Dan Naga S hanya memiliki kewenangan untuk masuk dan keluar dari keajaiban dengan bebas. Kata Kinfei Yang. Ini juga menjelaskan mengapa ada begitu banyak harta karun yang menantang surga di Neraka Raja Neter, Tetapi Naga S tidak memberikannya secara langsung kepada para naga. Itu karena dia tidak berani melakukannya. Kata orang gila itu. Itu benar. Bagaimanapun juga, itu adalah harta karun Dewa Pencipta. Tidak peduli seberapa beraninya Naga S, Dia tidak akan berani bertindak gegabuh. Kinfei Yang tersenyum. 2744. Karena ini bukan dunianya, Mengapa dia masih berpura-pura di depan kita? Serigala bermata putih itu mendengus. Matanya penuh dengan rasa jijik. Tidak melanggar hukum jika bersikap sok. Kata Yang Li. Kinfei Yang melirik Serigala bermata putih dan Yang Li. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian tidak mengerti inti masalah ini. Apa poin utamanya? Serigala bermata putih dan Yang Li terkejut. Mereka menatapnya dengan curiga. Apakah keingat janjiku kepada Raja Hantu? Kami mengira Naga Raja Neter adalah dunia Naga S. Meski Naga S itu kuat, Ia bukan berarti tak terkalahkan. Namun, kami telah menemukan bahwa penguasan Raja Neter adalah sang pencipta. Apa artinya ini? Ini berarti jika kita ingin para iblis darah mendapatkan kembali kebebasannya, kita harus mencari sang pencipta. Kita harus meyakinkannya atau mengalahkannya. Meyakinkan dia. Mengalahkan dia. Apakah menurutmu kita punya kemampuan untuk melakukan hal itu? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Serigala bermata putih, ilmuwan gila, dan Yang Li terdiam ketika mendengar ini. Ini memang merupakan masalah yang sangat menyusahkan. Ada satu hal lagi. Kinfei Yang berkata lagi, dia mengepalkan tangannya erat-erat lagi. Matanya dipenuhi amarah. Apa itu? Ilmuwan gila, Serigala bermata putih, dan Yang Li bingung. Teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah telah disegel oleh binatang kecil. Kata Kinfei Yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua pria dan Serigala itu menggigil. Kedua jiwa perang ini adalah kartu Trufkin Fei Yang yang paling kuat. Mereka bahkan dapat melawan senjata berdaulat. Sekarang kedua jiwa perang ini telah disegel, bukankah itu berarti bahwa ketika mereka menghadapi naga di masa depan? Lagi pula. Bagaimanapun, klan naga memiliki senjata suci penguasa. Tanpa kedua jiwa perang ini, tidak peduli berapa banyak senjata suci yang menentang surga yang mereka miliki, mereka tidak akan berani menginjakan kaki di pulau naga suci. Jika mereka bahkan tidak bisa menginjakan kaki di pulau naga ilahi, bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkan para naga? Ini benar-benar mimpi buruk. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Mengapa jiwa perangmu disegel? Ini semua gara-gara naga es terkutuk itu. Dia berkata bahwa jiwa pejuangku telah merusak keseimbangan dunia ini, jadi binatang kecil menyegelnya. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Bajingan itu. Kamu masih berani bicara soal keseimbangan. Senjata ilahi berdaulat milik naga bahkan lebih kuat dari dua jiwa pertempuranmu. Bukankah itu merusak keseimbangan? Naga api itu sendiri adalah sampah, tetapi karena ia meminjam kekuatan tanda itu, ia bahkan tidak dapat mengalahkanmu. Apakah ini tidak dianggap merusak keseimbangan? Ini terlalu banyak. Serigala bermata putih pun ikut geram. Apa gunanya berteriak? Hukum rimba selalu menjadi hukum bertahan hidup. Aturannya adalah orang yang tangannya lebih keras, dialah yang berhak mengambil keputusan akhir. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Itu benar, tapi mereka sudah bertindak terlalu jauh. Yang Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang dapat kamu lakukan jika mereka menindasmu? Di hadapan mereka, kita masih harus menundukkan kepala dengan patuh. Kata orang gila. Mendesah. Yang Li menghela nafas ketika mendengar ini. Di bawah langit, semua orang hanyalah semut. Dan, tidak hanya tiga lantai, ada lantai empat. Kinfei yang menatap ke langit, tatapan matanya sangat dalam. Apa-apaan? Ada lantai empat. Serigala bermata putih terkejut. Ya, binatang kecil sendiri yang mengatakannya. Dia mengatakan bahwa di lantai empat, terdapat banyak pembangkit tenaga undet stage seperti anjing. Kinfei yang mengangguk. Tidak mungkin. Orang gila, serigala bermata putih, dan Yang Li saling berpandangan. Kekuatan panggung mayat hidup sebanyak anjing. Bukankah ini agak berlebihan? Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya tidak ingin terlalu banyak berpikir sekarang. Kalian semua pergi ke kuil, biarkan aku sendiri. Kata Kinfei yang. Aku tidak akan pergi, aku tidak peduli. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Yang Li menatap si gila dan bertanya, lalu bagaimana dengan kita? Si gila menyeringai, tentu saja kami akan pergi, hanya orang bodoh yang tidak akan memanfaatkannya. Dengan itu, dia berlari menuju kuil. Tunggu. Apakah kamu tidak takut kalau itu jebakan? Yang Li buru-buru berteriak. Perangkap. Orang gila itu tertegun dan berbalik menatap Kinfei yang. Tidak akan. Dengan kekuatan small beast, tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Orang gila itu terkekeh dan segera berlari ke kuil. Tuan muda, haruskah saya ikut masuk? Yang Li menatap Kinfei yang dan bertanya. Kamu tidak harus mendengarkan semua yang aku katakan dan mengikuti kata hatimu. Kinfei yang tersenyum. Terima kasih, Tuan muda. Yang Li membungkuk dan segera berlari ke kuil. Serigala bermata putih berkata dengan marah, Kedua orang ini benar-benar mempermalukan kita. Mereka berbeda dari kita. Meskipun mereka bersama kita, mereka punya pilihan sendiri. Jangan tambahkan kebencian pribadi kita kepada mereka. Ini tidak adil bagi mereka. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih berkata, Kalau begitu, katakan padaku, Apa rencanamu selanjutnya? Berikutnya. Kinfei yang bergumam dan berkata sambil tersenyum tipis, Aku sedikit lelah, Aku ingin istirahat. Bagaimana mungkin ada waktu bagimu untuk beristirahat sekarang? Menghancurkan naga, Janji kepada rajamu, Ini semua adalah tugas yang sulit. Kata Serigala bermata putih. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, Kita telah menghadapi begitu banyak kesulitan di masa lalu, Dan kita telah sampai pada titik ini. Kinfei yang tersenyum. Itu benar. Serigala bermata putih menganggup dan melirik hutan iblis ilahi. Tapi iblis dalam dan sepupu besar. Karena ini adalah lantai tiga reruntuhan suci, Kinfei yang tidak merasakan keberadaan iblis dalam di sini. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa iblis dalam benar-benar mati. Mereka tidak akan mati sia-sia. Kinfei yang bergumam. Perseteruan berdarah itu sedalam lautan. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Kinfei yang, kami. Pria kekar dan lima orang lainnya ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka mengumpulkan keberanian dan berjalan menuju Kinfei yang. Tidak perlu dijelaskan. Kinfei yang melambaikan tangannya. Saudara Kin, kami. Ekspresi ke enam orang itu berubah drastis. Mereka mengira Kinfei yang akan melakukan sesuatu kepada mereka. Serigala bermata putih itu tiba-tiba berbalik dan menatap ke enam orang itu. Sudah ku bilang diam saja. Apa kalian tidak mengerti? Ke enam orang itu menciutkan leher dan segera menutup mulut mereka. Mereka menatap serigala bermata putih dengan ngeri. Sebelum menyerang, seharusnya kamu memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Serigala bermata putih mendengus. Jika kami tahu kau menyembunyikan kekuatanmu, kami tidak akan berani melakukan ini. Ke enam orang itu merasa kesal. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berkata, Dilihat dari nada bicaramu, sepertinya ini salahku. Tidak, tidak, tidak. Ke enam orang itu buru-buru melambaikan tangannya. Kinfei yang berkata, serigala bermata putih, sudah cukup. Kembalikan cincin interspatial itu kepada mereka. Mengembalikannya. Serigala bermata putih terkejut. Ke enam orang itu juga menatap Kinfei yang dengan kaget. Apakah ini berarti dia tidak akan membunuh mereka? Kembalikan saja. Kinfei yang menatap serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu mengerutkan bibirnya. Dia mengeluarkan enam cincin interspatial dan melemparkannya ke enam orang itu. Kalian beruntung. Terima kasih. Enam orang itu meneteskan air mata syukur. Mereka buru-buru mengeluarkan ramuan laut roh untuk memperbaiki laut ki mereka. Kalian bisa pergi ke Aola Suci sendiri. Apakah kalian bisa memahami kekuatan hukum atau tidak tergantung pada keberuntungan kalian? Kata Kinfei yang. Apa? Dia mengizinkan kita masuk ke Aola Suci. Ke enam orang itu tampak tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Siapa di Tanah Suci yang tidak tahu reputasi ganas Kinfei yang. Dia sudah cukup berbelas kasih untuk membiarkan mereka pergi. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka masuk ke Aola Suci? Bagaimana dia bisa begitu baik? Serigala bermata putih berkata, Lihatlah dirimu. Sepertinya kau tidak ingin pergi. Kami akan pergi jika kami mau. Ke enam orang itu mengangguk. Kalau begitu, pergilah dari sini. Serigala bermata putih berteriak. Ke enam orang itu langsung bergidik dan berlari ke Aola Dewa. Serigala bermata putih itu mendengus melalui hidungnya. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Kinzi kecil, Aku sangat tidak puas dengan caramu menangani masalah ini. Karma adalah sebuah lingkaran. Kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasan. Beberapa orang tidak perlu dikendalikan. Kata Kinfei yang. Tapi mereka tahu semua rahasia kita. Rulunatik, Dari Istana Surga ke-9, Dan identitasmu sebagai Libuer. Bahkan Wang Ming, Yang Li. Itu masalah besar. Jika mereka membocorkannya, Kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Kata Serigala bermata putih. Jika mereka cerdas, Mereka akan tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka katakan. Di sisi lain. Jika mereka membocorkannya, Itu artinya mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersama kita. Ini juga ujian bagi mereka. Kata Kinfei yang. Aku tidak bisa menang melawanmu. Baiklah, Lakukan saja sesukamu. Serigala bermata putih melambaikan cakarnya. Kinfei yang merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, Serigala bermata putih, Apakah kamu merindukan rumah? Kangen rumah. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia menganggup dan berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, Aku merindukan semua orang. Kalau begitu, Mengapa kita tidak kembali dan melihatnya? Kata Kinfei yang. Kembali. Serigala bermata putih tertegun dan bertanya dengan curiga, Bagaimana kita kembali? Apakah kamu masih ingat bagaimana kita kembali dari lantai tiga ke lantai dua? Kinfei yang tersenyum. Serigala bermata putih merenung sejenak dan matanya berbinar, Gerbang waktu dan ruang. Ya. Karena kita bisa menggunakan gerbang waktu dan ruang untuk kembali ke lantai dua, Kita pasti bisa melakukannya sekarang. Selain itu, Neraka ini juga dapat menggunakan kekuatan hukum. Seperti yang dikatakan kaisar binatang, Longzun menggunakan gerbang waktu dan ruang untuk membawa mereka keluar dari hutan dewa dan iblis. Kinfei yang melambaikan tangannya dan gerbang waktu dan ruang muncul. Dentang. Dengan masuknya kekuatan ilahi, Gerbang waktu dan ruang segera terbuka dengan suara keras. Itu benar-benar berhasil. Serigala bermata putih tertegun dan segera berlari masuk. Kinfei yang tersenyum tipis dan melangkah ke gerbang waktu dan ruang. Langsung. Gerbang waktu dan ruang lenyap dalam kehampaan. Di mana mereka. Orang gila dan Yangli mendengar keributan itu dan berlari keluar kuil. Melihat puncak gunung yang kosong, Mereka terkejut. Sepertinya itu suara kebangkitan artefak ilahi. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada mereka? Yangli terkejut. Ini. Ketika orang gila mendengar ini, Dia pun merasa sulit untuk menilai. Yangli berkata, Cepat pergi dan cari mereka. Jangan berlarian. Orang gila itu buru-buru meraih Yangli dan menggelengkan kepalanya, Dengan temperamen dan kekuatan Kinfei yang, Bahkan jika terjadi perubahan mendadak, Dia masih bisa memanggil kita untuk meminta bantuan tepat waktu. Lalu apa maksudmu? Yangli mengerutkan kening. Orang gila itu menebak, Mereka mungkin pergi sendiri. Ditinggal sendiri. Yangli tertegun dan berkata, Tapi tidak mungkin mereka menghilang dalam sekejap mata. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang, Kamu tidak boleh berlarian. Kamu tahu betapa berbahayanya hutan dewa dan iblis. Jika kamu jatuh ke dalam ilusi, Bahkan dewa surgawi tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mundur selangkah, Bahkan jika sesuatu terjadi pada Kinfei yang dan serigala bermata putih, Aku yakin mereka memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Mari terus mewarisi kekuatan hukum. Kata orang gila. Baiklah. Yangli mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan cemas. Lantai kedua reruntuhan dewa. Di tengah-tengah gunung yang mengjulang tinggi, Ada sebuah alun-alun. Di tengah alun-alun, Ada altar berwarna merah darah. Di samping altar, Seekor ular piton api besar berbaring tengkurap di tanah dengan mata terpejam, Mengeluarkan suara dengkuran yang memekakkan telinga. Itu benar. Itu adalah penjaga lantai pertama dan kedua reruntuhan dewa, Ular piton api yang telah membantu Kinfei yang berkali-kali. Memadamkan. Tiba-tiba. Dua sosok muncul di atas alun-alun. Itu Kinfei yang dan serigala bermata putih. Ini. Serigala bermata putih mengamati sekelilingnya, Dan saat melihat ular piton api di bawah, Secercah kegembiraan segera merayapi matanya. Hem. Pada saat yang sama. Ular piton api itu tiba-tiba membuka matanya, Dua niat membunuh menyeruak dari matanya, Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei yang dan serigala bermata putih, Dan berteriak, Kalian benar-benar berani masuk tanpa izin ke sini. Namun sebelum ia selesai bicara, Mata ular piton api itu membelalak sambil menatap ke arah manusia dan serigala itu dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka pergi ke alam kuno? Mengapa mereka muncul di reruntuhan dewa? Dia pasti sedang berhayal. Kinfei yang mendarat di depan ular piton api dan tersenyum, Saudara Huo, lama tidak bertemu. Suara ini. Ekspresi ular piton api itu membeku, Lalu berkata dengan terkejut, Itu benar-benar kamu. Ya. Kinfei yang mengangguk. Serigala bermata putih berkata, Kupikir setelah sekian tahun tidak melihatmu, Kau sudah melupakan kami. Bagaimana mungkin? Ular piton api itu berdiri dan menatap Kinfei yang dan serigala bermata putih, Matanya penuh dengan senyuman. Bagaimana itu? Kejutan ini cukup mengejutkan. Serigala bermata putih itu terkekeh. Tak terduga, Terlalu tak terduga. Saya sama sekali tidak siap secara mental. Ular piton api mengangguk dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja selama ini? Cukup bagus. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, Bagaimana denganmu? Ular piton api tertawa, Perubahan apa saja yang bisa saya dapatkan. Aku masih sama, Menjaga reruntuhan suci sepanjang hari. Kinfei yang mengamati ular piton api itu dan berkata sambil tersenyum, Kultifasimu telah menjadi jauh lebih kuat. Dia ingat saat pertama kali melihat ular piton api di reruntuhan ilahi, Ular itu baru saja menjadi dewa perang. Saat itu, Seorang battle immortal pemula cukup mengesankan di matanya. Karena pada saat itu dia hanyalah seorang battle tirk. Antara dewa perang dan raja perang, Yang pertama adalah langit. Sekarang, Ular piton api telah menjadi dewa perang yang sempurna. Meskipun masih jauh dari Kinfei yang dan yang lainnya, Bagi ular piton api, Kecepatan semacam ini sudah cukup cepat. Ini karena tidak ada time array atau soul stone Dalam jumlah besar di sini. Kinfei yang telah melalui banyak hal, Jadi dia tahu betapa sulitnya menjadi dewa perang yang sempurna Tanpa susunan waktu atau batu jiwa. Mendengar perkataan Kinfei yang, Ular piton api itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kultifasiku memang tidak buruk. Namun sebelum selesai berbicara, Ular piton api itu membuka lebar matanya Dan menatap Kinfei yang dan serigala bermata putih. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat melihat Melalui kultifasi manusia dan serigala. Itu seperti lautan luas, tak terduga. Budidaya Anda. Ular piton api itu terkejut. Kita. He he. Kita telah melangkah ke alam surga ke-9. Serigala bermata putih itu menyeringai. Apa? Alam surga ke-9. Ular piton api itu tertegun dan buru-buru berkata, Tunggu sebentar, biar aku hitung dulu. Dewa perang, dewa tertinggi, alam surga ke-9. Dengan kata lain, kau sudah melampauiku tiga alam. Ular piton api itu menatap Kinfei yang dan serigala bermata putih Dengan tak percaya lalu berkata, Bagaimana kalian bisa secepat itu? Bakat yang bagus. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Ular piton api itu terdiam dan berkata, Aku tidak dapat menyangkal bahwa bakatmu memang sangat bagus, Tetapi tidak bisa secepat itu. Kinfei yang melotot ke arah orang yang tidak tahu terima kasih itu, Lalu menatap ular piton api itu dan tertawa, Saudara api, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu karena kita memiliki time aray dan sejumlah besar batu jiwa Sehingga kita dapat menerobos ke alam sembilan surga dengan begitu cepat. Kalau tidak, kita mungkin akan menjadi seperti anda sekarang. Aray waktu, batu jiwa. Ular piton api bergumam dan mengangguk sambil tersenyum, Jika memang begitu, aku percaya, tapi... Ular piton api menatap serigala bermata putih dan berkata dengan bangga, Memangnya kenapa kalau kamu kuat? Terlalu mudah bagiku untuk mengalahkanmu. Apa? Serigala bermata putih tercengang. Jangan lupa, aku sekarang adalah penjaga keajaiban. Penjaga itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan kekuatan aturan. Betapapun kuatnya dirimu, Bisakah kamu lebih kuat dari kekuatan aturan keajaiban? Ular piton api itu tertawa. Hah! Serigala bermata putih itu tertegun dan berkata, Kalau begitu, bukankah kamu curang? Ular piton api itu terdiam, ini juga salah satu kemampuanku. Bagaimana bisa itu disebut curang? Baiklah, baiklah. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya dan berkata dengan ekspresi agak muram, Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Melihat hal itu, Ular piton api bertanya dengan curiga, Apa itu? Kami bertemu naga api. Kata Serigala bermata putih. Apa? Dimana itu? Apakah sudah mati? Tubuh ular piton api itu bergetar dan bertanya. Serigala bermata putih berkata, Ada di lantai tiga. Ada di lantai tiga. Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Ular piton api itu terkejut. Serigala bermata putih berkata, Dan selama ini, Ia tinggal di kuil untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kuil. Ular piton api itu tertegun. Serigala bermata putih tercengang, Kamu tidak tahu tentang kuil. Aku tidak tahu. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak tahu? Kamu belum pernah ke lantai tiga. Kata Serigala bermata putih. Saya pernah ke sana beberapa kali. Tapi setiap kali, Itu ada di aula itu. Kata ular piton api. Serigala bermata putih berkata, Aula itu adalah kuil. Itulah sebutan makhluk-makhluk di lantai tiga. Jadi begitu. Ular piton api itu menganggup tanda mengerti, Lalu mengangkat alisnya dan berkata, Kamu bilang naga api sudah berada di kuil selama ini. Itu benar. Serigala bermata putih menganggup. Lalu mengapa aku tidak melihatnya saat aku pergi ke kuil. Ular piton api itu mengerutkan kening. Karena ada lantai dua di kuil itu. Selama bertahun-tahun, Naga api tinggal di lantai dua untuk berkultifasi dalam pengasingan. Kata Serigala bermata putih. Lantai dua. Ular piton api itu bergumam dan berkata dengan marah, Aku tidak tahu ada lantai dua. Aku sudah beberapa kali ke kuil dan hanya melewatinya begitu saja. Saudara api, Kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Lagi pula, Ketika kami masuk tahun itu, Kami tidak menemukan ada lantai dua. Qin Fei yang menghibur. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Ular piton api tidak tahu apapun tentang lantai ketiga. Bagaimana dengan naga api sekarang? Ular piton api bertanya. Qin Fei yang menghela nafas, Maaf, aku tidak berguna. Aku tidak bisa membunuhnya. Sudah sekuat itu. Bahkan kau tidak bisa membunuhnya Dengan kultifasi sembilan surga kesuksesan besarmu. Ular piton api itu terkejut. Ceritanya panjang. Qin Fei yang menghela nafas dan menjelaskan situasi naga api. Kekuatan tanda. Dewa binatang dewa. Tuan naga es. Ular piton api bergumam dan berkata dengan marah, Mengapa Tuan dewa binatang dan Tuan naga es Membudidayakannya seperti ini? Mungkin karena naga api juga merupakan naga ilahi. Lagi pula, Naga es juga merupakan naga ilahi. Kata Qin Fei yang. Ular piton api berkata, Jadi sekarang, Naga api masih bebas. Ya. Meskipun aku tidak melihatnya lagi, Kupikir benda itu mungkin telah sampai ke lantai 4. Qin Fei yang mengangguk. Lantai 4. Ular piton api berbisik. Qin Fei yang bertanya, Saudara api, Apakah Anda tahu tentang lantai keempat? Aku pernah mendengar dewa binatang menyebutnya, Tapi aku tidak begitu mengenalnya. Aku hanya tahu ada tempat seperti itu. Kata ular piton api. Qin Fei yang mengangguk dan berkata, Aku masih ingin meminta maaf padamu. Aku tidak memenuhi janjiku padamu. Itu bukan salahmu. Dengan perlindungan dari dewa binatang dan dewa naga es, Tak seorang pun dapat membunuhnya. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya, Wajahnya penuh keputus asaan. Apakah hutang darah ini akan dilupakan? Jangan bersedih. Lain kali, Lain kali aku melihatnya, Aku pasti akan membunuhnya. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan berkata, Terima kasih. Ular piton api itu tersenyum, Nyaris tanpa harapan. Oke, oke, Tidak mudah bagi kita untuk berkumpul, Mari kita bicarakan sesuatu yang membahagiakan. Kata serigala bermata putih. Itu benar. Kita tidak bisa merusak suasana karena si naga api bajingan itu. Ular piton api itu mengangguk. Qin Xi kecil, Karena kita sudah meninggalkan lantai tiga, Bisakah kita memasuki istana dan alam kurakura hitam? Serigala bermata putih bertanya. Itu benar. Qin Fei yang menepuk-nepuk kepalanya dan pikirannya Segera tenggelam ke dalam tubuhnya untuk merasakan kastil. Langsung. Dia menghubungi istana. Ya. Qin Fei yang sangat gembira dan menatap ular piton api itu sambil tersenyum, Saudara api, Mengapa kamu tidak ikut denganku ke istana untuk melihatnya? Oke. Ular piton api itu mengangguk. Desir. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan segera muncul di aula kastil bersama serigala bermata putih dan ular piton api. Hmm. Ketika mereka muncul di aula, Qin Fei yang dan serigala bermata putih tercengang. Aula besar itu dipenuhi orang pada saat ini. Teratai api, Huo Yi, Naga emas bercakar lima, Feng Dazi, Serigala hitam besar, Tiga saudara macan tutul hitam, Li Chang He, Wang Daoyuan, Ye Cheng. Putri Duyung, Qin Ruo Shuang, Tan Tai Li, Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan Wang Cai, Blut Kirin, Golden Leopard, Thunder Leopard, dan seterusnya. Semua orang ada di aula pada saat ini. Hanya leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Mu Tian Yang, dan Mu Qing yang tidak ada di sana. Apa yang kalian semua lakukan? Qin Fei Yang menatap sekelompok orang itu dengan kaget. Tampaknya mereka sudah tahu bahwa dia dan serigala bermata putih akan memasuki istana, jadi mereka semua ada di sini untuk menyambut mereka. Selamat datang kembali. Putri Duyung berjalan di depan Qin Fei Yang dan tersenyum. Ini tidak benar. Qin Fei Yang menatap Putri Duyung lalu menatap semua orang. Dia benar-benar terkejut. Kamu tidak tahu, kan? Meskipun kamu berada di neraka dunia bawah dan tidak dapat merasakan kastil, kami dapat mendengar semua pergerakan di luar. Teratai api tersenyum. Kamu bisa mendengar semuanya di luar. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan. Ya. Semua orang menganggup dengan senyum di wajah mereka. Apakah itu berarti kamu tahu segala sesuatu yang terjadi di neraka? Qin Fei Yang bertanya dengan kaget. Ya. Apapun yang terjadi padamu di lembah jatuh atau hutan dewa dan iblis, kami semua mengetahuinya. Putri Duyung mengangguk. Serigala bermata putih bertanya, kalau begitu kamu tidak khawatir, kan? Omong kosong. Bagaimana kita bisa tidak khawatir? Blut Kirin menatap White Eye Wolf dan tersenyum. Tapi kami juga tahu bahwa khawatir itu tidak ada gunanya. Jadi, kami telah bekerja keras untuk berkultifasi. Lihatlah kultifasi kami. Serigala bermata putih menatap Blut Kirin dan berteriak marah, bagaimana kau bisa menembus ke surga kesembilan penyelesaian agung. He he. Blut Kirin tersenyum bangga. Penyelesaian hebat surga kesembilan. Qin Fei Yang membeku dan menatap Blut Kirin. Dilihat dari aura Blut Kirin, itu benar-benar penyelesaian hebat surga kesembilan. Mustahil. Itu lebih kuat dari dia dan Serigala bermata putih. 2746. Apa yang sedang terjadi? Seseorang harus tahu. Di kota kuno Rajayu, mereka memiliki formasi waktu 500 tahun. Di kastil kuno, ada formasi waktu 100 tahun. Bagaimanapun juga, mustahil untuk melampaui mereka. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih memandang yang lain. Hampir semua orang yang hadir telah menerobos ke alam puncak sembilan surga. Bahkan Dan Wang Cai sekarang berada di puncak alam sembilan surga. Melihat putri Du Yung yang berdiri di depannya, Qin Fei Yang semakin terdiam. Dia juga berada di puncak alam sembilan surga. Dan Li Chang He, Wang Daoyuan, Serigala hitam besar, dan macan kumbang hitam semuanya telah melangkah ke alam puncak sembilan surga. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang sama sekali tidak terbiasa dengan pemandangan ini. Mereka semua berada di puncak alam sembilan surga. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Apa ini? Aku sudah menerobos ke alam setengah langkah yang tidak bisa dihancurkan. Macan kumbang emas itu penuh dengan kebanggaan. Tuan muda, lihatlah kultifasi saya. Ye Cheng tiba-tiba berkata. Hmm. Qin Fei Yang tertegun dan menatap Ye Cheng dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Kau sudah? Ya. Aku sudah melangkah ke alam setengah langkah yang tidak bisa dihancurkan. Ye Cheng tersenyum. Besar. Qin Fei Yang sangat gembira dan memandang teratai api, Huo Yi, Feng Dazi, dan naga emas cakar lima. Jangan lihat kami. Little Gold dan aku tidak bisa menerobos secepat itu. Huo Yi melambaikan tangannya. Dia dan naga emas cakar lima masih berada di puncak alam abadi. Namun aura teratai api dan Feng Dazi lebih kuat dari sebelumnya. Feng Dazi tersenyum dan berkata, Nona teratai api telah memperoleh hasil maksimal dalam beberapa tahun kultifasinya. Teratai api menatap Feng Dazi dan tersenyum. Kau juga tidak buruk. Kau sudah berhasil menembus alam abadi puncak. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Feng Dazi menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang memandang Feng Dazi. Benar saja, Feng Dazi telah melangkah ke puncak alam abadi. Selamat. Qin Fei Yang tersenyum. Semua ini berkat didikan Tuan Muda. Feng Dazi membungku. Qin Fei Yang berkata, Jangan membungku begitu saja. Kita berada di pihak yang sama, jadi lepaskan saja. Feng Dazi menatap kosong sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum. Tuan Muda, Anda harus memperhatikan Nona teratai api dengan baik. Qin Fei Yang menatap teratai api dengan rasa ingin tahu dan berkata, Gadis, kamu juga sudah mencapai terobosan. Ya, teratai api mengangguk. Tidak hanya berhasil menembus alam abadi, Nona teratai api juga menguasai kekuatan hukum. Feng Dazi berkata dengan iri. Apa? Qin Fei Yang menatap kosong sejenak sebelum dia buru-buru bertanya, Apa itu kekuatan hukum? Teratai api tersenyum dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, gumpalan api keluar dari telapak tangannya. Api itu hampir transparan dan dipenuhi aura waktu. Ini. Qin Fei Yang bingung. Hukum temporal. Teratai api tersenyum. Hukum temporal. Mata Qin Fei Yang bergetar. Kekuatan hukum yang paling kuat di dunia adalah hukum temporal dan hukum ruang waktu. Dia tidak menyangka bahwa teratai api telah memahami hukum duniawi. Seberapa mengerikankah hukum duniawi itu? Misalnya, susunan waktu kastil kuno berevolusi dari hukum waktu. Meski Fire Lotus belum memiliki kemampuan untuk menyiapkan susunan temporal, itu hanya masalah waktu. Luar biasa. Qin Fei Yang berjalan mendekat, mengangkat tangannya, dan mengusap kepala teratai api dengan penuh kasih sayang. Bos, kamu sangat menyayangi nona teratai api. Apa kamu tidak takut kalau ada yang cemburu? Serigala hitam besar itu tersenyum licik. Cemburu. Qin Fei Yang menatap kosong dan tak dapat menahan diri untuk menatap Putri Duyung. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Putri Duyung menatap serigala hitam besar itu tanpa daya. Siapa yang tidak tahu hubungan antara Qin Fei Yang dan teratai api? Mereka adalah saudara kandung. He he. Serigala hitam besar itu menyeringai. Qin Fei Yang berbalik dan berjalan ke depan Putri Duyung, memeluk Putri Duyung, dan berbisik, aku telah membuatmu khawatir selama bertahun-tahun ini. Segala sesuatu yang terjadi di neraka Raja Neter dapat didengar dari dalam kastil kuno. Tidak sulit membayangkan betapa gadis kecil ini mengkhawatirkannya selama ini. Tidak. Saya cukup santai. Karena aku tahu kamu akan baik-baik saja. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Uhuk-uhuk. Serigala bermata putih memandang keduanya, terbatuk, dan berkata, meskipun aku tidak ingin mengganggu kalian, aku tetap harus mengingatkan kalian bahwa kita masih punya tamu. Tamu. Qin Fei yang tertegun dan segera melepaskan Putri Duyung. Dia melihat ular piton api di belakang mereka dan meminta maaf, Saudara api, maafkan aku. Tidak apa-apa. Ular piton api itu tersenyum tipis. Salam, Tuan Pelindung. Baru pada saat itulah semua orang bereaksi dan bergegas membungku kepada ular piton api. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Lagi pula, dalam hal kultivasi, kalian masing-masing bisa membunuhku dalam hitungan detik. Ular piton api itu tertawa. Tapi dari segi cara, anda bisa membunuh kami semua dalam hitungan detik. Kata Tang Hai. Tidak-tidak. Kalian adalah teman Qin Fei yang, yang berarti kalian adalah teman kaisar ini. Mengapa kaisar ini bertindak melawan teman-temannya? Ular piton api itu tertawa. Dia adalah penjaga keajaiban. Huo Yi, Feng Dazi, dan Naga Emas Cakar 5 memandang ular piton api itu dengan rasa ingin tahu. Qin Fei yang ini benar-benar hebat. Dia bahkan memanggil guardian sebagai saudaranya. Meskipun tingkat kultivasi ular piton api itu memang lebih rendah dari mereka, tetapi jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Misalnya, kekuatan aturan neraka Raja Neter. Begitu kekuatan aturan diaktifkan, bahkan ahli tahap mayat hidup akan berubah menjadi abu. Neraka Raja Neter adalah lapisan ketiga keajaiban. Kekuatan aturan lapisan pertama dan kedua juga harus memiliki kekuatan seperti itu. Saudara api, mari kita pergi ke dunia kura-kura hitam untuk melihatnya. Qin Fei yang tertawa. Baiklah. Ular piton api itu mengangguk. Saat ini, Qin Fei yang memimpin ular piton api keluar, dan semua orang mundur ke samping. Setelah Qin Fei yang dan ular piton api keluar dari kastil, semua orang mengikuti. Saat mereka berjalan keluar istana, jejak keterkejutan tampak di mata ular piton api itu. Di luarnya terdapat hamparan pegunungan dan sungai yang tak berujung, dengan tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya ditanam di tanah. Di antara gunung-gunung, kehampaan. Dipenuhi kabut putih. Ini bukan kabut biasa, tetapi energi urat jiwa dan urat kristal. Bagaimana ini masih bisa menjadi tanah setan? Ini adalah negeri Dongeng. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih memandang tanah iblis saat ini dan sangat terkejut. Energi di sini berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tumbuhan herbal pun berkembang biak. Dalam beberapa tahun terakhir, urat jiwa dan urat kristal di tanah iblis hampir berevolusi menjadi urat jiwa dan urat kristal alam dewa tingkat delapan. Teratai api tertawa. Sangat cepat. Qin Fei yang terkejut. Apakah cepat? Tanya teratai api. Tunggu sebentar. Kultifasimu telah menembus begitu cepat, dan urat jiwa serta urat kristal berevolusi dengan kecepatan yang begitu cepat. Mungkinkah? Ini ada hubungannya dengan terobosanku ke alam sembilan surga dan perubahan dalam susunan waktu. Qin Fei yang terkejut. Tentu saja. Teratai api mengangguk. Serigala bermata putih bertanya dengan cemas, berapa tahun satu hari sekarang? Seribu tahun. Kata teratai api. Apa itu? Seribu tahun. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih tercengang. Ular piton api itu sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Seribu tahun dalam sehari. Ini pasti candaan. Kalau tidak, bagaimana kultifasi kita bisa meningkat secepat itu? Teratai api tertawa. Luar biasa. Jarak waktu di kota Raja Kuno hanya 500 tahun dalam sehari. Tidak heran aku tidak melihat mutian yang dan yang lainnya. Mereka pasti memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultifasi dengan putus asa. Serigala bermata putih berbisik. Mereka memang sedang menyendiri. Lagi pula, mereka sudah menerobos ke alam sembilan surga setengah langkah. Bahkan Mooking telah mencapai alam sembilan surga yang sempurna. Teratai api mengangguk. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan sumber daya untuk budidayanya? Tentu saja kami menyediakannya. Kata teratai api. Anda bersedia memberikannya kepada mereka. Serigala bermata putih terdiam. Ini tidak diizinkan oleh Kindage. Karena mereka diizinkan datang ke kastil kuno untuk bercocok tanam, itu sama saja dengan secara diam-diam setuju untuk memberi mereka sumber daya. Kata teratai api. Itu tidak penting. Pokoknya, bagus buat kita kalau mereka jadi lebih kuat. Kinfei yang melambaikan tangannya. Leluhur iblis dan Dongzeng yang baik-baik saja, tapi kita tidak bisa ceroboh dengan Mooking dan Mutianyang. Karena Mutianyang ini masih membencimu sampai sekarang. Serigala bermata putih berkata dengan suara rendah. Kinfei yang tersenyum tipis dan merenung sejenak. Ia menoleh ke arah teratai api dan yang lainnya dan berkata, temani kakak api jalan-jalan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan dan perlu menemukan leluhur iblis. Oke. Semua orang mengangguk. Kinfei yang berbalik dan memasuki kastil kuno. Dia memejamkan mata dan segera menemukan ruang kultivasi tempat leluhur iblis berada. Karena dia adalah pemilik kastil kuno, dia tidak memerlukan izin siapapun untuk mengintip semuanya. Wuih. Ada kilatan. Dia muncul di ruang kultivasi di lantai dua. Saat ini, leluhur iblis itu duduk bersila di atas futon dan berkultivasi dengan mata tertutup. Aura yang dipancarkannya memang telah mencapai alam sembilan surga yang sempurna. Aku tidak melihatmu selama beberapa ratus tahun dan kau mulai menerobos ke alam abadi setengah langkah. Lumayan. Kata Kinfei yang. Leluhur iblis membuka matanya dan menatap Kinfei yang dengan linglung. Dia berkata, apakah neraka Raja Neter sudah berakhir? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia telah kembali ke kastil kuno dan menyebabkan keributan besar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia benar-benar fokus. Lalu bagaimana kamu bisa masuk? Sang leluhur iblis tercengang. Kinfei yang berkata, saya mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Apakah anda tertarik untuk kembali dan melihatnya? Kembali. Sang leluhur iblis tercengang. Kin besar. Kata Kinfei yang. Apa? Anda sekarang berada di Kin besar? Leluhur iblis bangkit dan menatapnya dengan heran. Aku sekarang berada di level kedua situs suci, dan apa yang disebut neraka Raja Neter adalah level ketiga dari level suci. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Leluhur iblis tiba-tiba mengerti dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka akan kembali ke titik awal setelah berputar-putar dalam lingkaran besar. Ya. Kinfei yang menganggup dan mendesah. Leluhur iblis merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan keluar karena aku benar-benar tidak punya muka untuk berhadapan dengan orang-orang Kin besar. Seperti yang diharapkan. Kinfei yang mengangkat bahu dan berkata, ada masalah yang harus kamu bantu aku pikirkan. Apa masalahnya? Leluhur iblis merasa curiga. Kinfei yang berkata, kemana perginya kastil abu-abu? Kastil abu-abu. Sang leluhur iblis tercengang. Saat itu, kastil kelabu, pedang darahmu tianyang, dan artefak dewa penentang surga milik leluhurku memasuki tanah suci bersama-sama. Dan kau pernah berkata bahwa artefak dewa yang menentang surga, Snowflake, juga meninggalkanmu dan melarikan diri. Sekarang, Bloodblet dan Snowflake telah kembali ke pihakmu dan mutianyang. Bagaimana dengan Grey Castle? Aku juga bertanya kepada leluhurku. Dia mengatakan bahwa kastil hitam dan pedang darah tidak mengikuti artefak ilahi yang menentang surga ke istana pembunuh naga. Jadi, menurutku Grey Castle seharusnya ada di Bloodblet saat itu. Di mana sekarang? Kinfei yang mengerutkan kening. 2747 Mendengar ini, leluhur iblis menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum berkata, ketika Snow dan Bloodblet kembali, mereka sepertinya telah menyebutkan kastil abu-abu ini. Apa yang mereka katakan? Kata Kinfei yang. Apakah ini sangat penting? Leluhur iblis merasa curiga. Dalam. Aku bertemu dengan roh darah di neraka. Menurut Kaisar Binatang, roh darah ini disebut leluhur darah, seorang maha kuasa yang tak tertandingi di era sebelumnya. Dan Grey Castle tampaknya berasal dari era sebelumnya, jadi kupikir Grey Castle mungkin mengenal Blood Ancestor. Kata Kinfei yang. Kalau begitu, biar aku yang berpikir. Leluhur iblis merenung. Kinfei yang berkata, sebaiknya kau minta Snow keluar dan memberitahuku. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, ia dan Bloodblet keduanya pergi ke tanah sumber. Apa? Kinfei yang tercengang. Ke tanah sumber. Apa yang dilakukan bocah nakal ini? Mengapa Snow dan Bloodblet juga memasuki Land of Sos? Sekarang aku ingat, itulah yang dikatakan Bloodblet dan Snow. Grey Castle sepertinya sedang mencari sesuatu, jadi dia tidak kembali bersama mereka. Tapi kemana perginya, apa yang dicarinya, Snow dan Bloodblet nampaknya juga tidak tahu. Kata leluhur iblis. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, apakah mereka benar-benar tidak yakin, atau mereka sengaja menyembunyikannya darimu? Kalau begitu, saya tidak tahu. Tetapi bahkan jika mereka menyembunyikannya dari kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, untuk artefak yang menentang surga seperti mereka, kalau mereka tidak mau mengatakannya, tidak ada gunanya memaksa mereka. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas dan berkata, baiklah, kamu lanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruang kultivasi dan muncul di ruang kultivasi nomor satu. Ini adalah ruang kultivasinya yang eksklusif, teratai api tidak akan membiarkan siapapun masuk. Tentu saja. Ada pengecualian. Misalnya, Putri Duyung, Kinruo Shuang, Tan Tai Li, dan kerabat dekat Kinfei yang lainnya. Meskipun dia tidak kembali selama ratusan tahun, ruang kultivasinya masih bersih seperti sebelumnya. Jelas sekali. Teratai api telah membantunya membersihkan. Kinfei yang melirik ruang kultivasi yang sudah lama tidak dilihatnya. Dia berjalan ke altar dan membuka kitab suci alkimia. Sekarang setelah dia berhasil mencapai alam sembilan surga, dia bisa melihat formula pil di halaman berikutnya. Ketika Kinfei yang membukanya, dia menemukan bahwa hanya ada tiga formula pil di halaman ini, dan ini adalah halaman terakhir. Jenis pertama disebut pil penciptaan tak terbatas. Jenis kedua disebut pil roh sejati triyuan. Tipe ketiga adalah pil surgawi penyeberangan bencana. Pil penciptaan tak terbatas digunakan untuk membuka pintu potensi di alam sembilan surga. Pil triyuan true spirit digunakan untuk meningkatkan kultivasi alam sembilan surga. Adapun pil surgawi penyeberangan bencana. Kinfei yang tercengang. Pil surgawi penyeberangan bencana ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mematahkan kutukan. Menyumpahi. Kinfei yang mengerutkan kening. Gemuruh. Tiba-tiba, pintu batu itu didorong terbuka oleh seseorang, dan Dan Wang Chai masuk sambil tersenyum. Aku tidak dapat menemukanmu di tempat leluhur iblis, jadi aku tahu kau sedang memeriksa kitab suci pil di sini. Aku juga tahu bahwa kamu pasti akan datang kepadaku sesegera mungkin. Kinfei yang tersenyum. Bagi Dan Wang Chai, yang terobsesi dengan alkimia, tidak ada yang lebih penting daripada formula pil. Dan Wang Chai tertawa datar, berjalan ke sisi Kinfei yang, dan menundukkan kepalanya untuk melihat pil itu. Pil penciptaan tak terbatas, pil roh sejati triyuan, pil surgawi penyeberangan bencana. Melihat pil surgawi penyeberangan bencana, ekspresi Dan Wang Chai juga sedikit tertegun. Kinfei yang tertawa, pil roh sejati triyuan, selain aku, frenzit, dan serigala bermata putih, seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa menggunakannya. Ya, hanya Muking yang bisa menggunakannya. Dan Wang Chai nodet. Kalau begitu, pergilah dan lihat apakah ada bahan obat yang sudah jadi untuk pil penciptaan tak terbatas ini. Jika ada, sempurnakan dan bagikan kepada semua orang, sehingga semua orang dapat membuka pintu potensi. Kata Kinfei yang. Baiklah. Dan Wang Chai replied. Kinfei yang berkata, momong-momong, seberapa besar kekuatan mentalmu tumbuh sekarang? Saya belum mengujinya, jadi saya tidak yakin. Tapi sekarang, aku sudah bisa memurnikan pil dewa dengan tiga aura pil berbentuk naga. Dan Wang Chai menarik kembali pandangannya dan menatap Kinfei yang sambil tersenyum. Sejak Kinfei yang memberinya seni ilahi konsentrasi jiwa, kekuatan mentalnya tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Tidak buruk. Hanya saja aura pil berbentuk naga itu kurang satu dari milikku. Kalau begitu, di masa mendatang, aku serahkan urusan alkimia padamu. Kuali ilahi api iblis nether dan api surgawi ini akan diberikan kepadamu untuk saat ini. Kata Kinfei yang. Sejujurnya, saat kau tidak ada, aku menggunakan nether devil flame dan heavenly flame divine cauldron untuk memurnikan pil. Dan Wang Chai mengusap kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan berkata, saya tidak mengerti pil surgawi penyeberangan kesulitan ini, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Baiklah. Dan Wang Chai nodet. Kinfei yang berbalik dan berjalan keluar dari ruang kultivasi, meninggalkan kastil, dan melihat sekeliling. Seribu tahun sehari. Kekuatan keseluruhan alam kura-kura hitam seharusnya meningkat beberapa kali lipat. Dia menutup matanya dan memperluas persepsinya tanpa batas. Tidak mungkin. Ia menemukan bahwa alam kura-kura hitam saat ini sebenarnya dua kali lebih besar dari alam kura-kura hitam sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Jumlah penduduknya juga meningkat beberapa kali lipat. Perkembangan ini terlalu cepat. Kinfei yang bergumam, merasa sangat bahagia dalam hatinya. Tidak lama kemudian, dia bisa melihat situasi seluruh alam kura-kura hitam. Seperti yang diduga, kekuatan keseluruhan alam kura-kura hitam telah berubah drastis. Di masa lalu, tidak ada satupun Dewa Paragon. Namun sekarang, mereka ada di mana-mana. Misalnya, Pilupi dan Teta Wang, dua penguasa alam kura-kura hitam, sudah setengah langkah memasuki alam sembilan surga. Pada tingkat ini, jumlah alam sembilan surga di alam kura-kura hitam pasti akan meningkat. Memadamkan. Dengan sekejap, ia mendarat di udara di atas gurun kematian. Semua orang menemani ular piton api itu saat mereka memeriksa perbendaharaan ilahi. Kaka api, apa kabar? Kinfei yang melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Menakjubkan. Ular piton api tidak pelit memuji. Semua ini berkat teratai api. Meskipun aku adalah penguasa alam kura-kura hitam, aku tidak banyak berkontribusi pada pembangunan alam kura-kura hitam. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Ular piton api menatap teratai api dengan mata penuh pujian. Baiklah. Ayo keluar. Saya akan pergi ke lantai tiga untuk melihatnya. Ular piton api itu menarik kembali pandangannya dan berkata. Kamu mau ke lantai tiga? Kinfei yang tercengang. Dalam. Bukankah kau mengatakan bahwa pintu kuil itu terbuka? Tentu saja saya harus mengambil kesempatan untuk melihat lantai tiga. Kata ular piton api. Baiklah. Tetapi sebelum itu, aku punya satu permintaan. Kata Kinfei yang. Katakan saja. Ular piton api itu tersenyum. Kinfei yang berkata, saya ingin kembali ke kekaisaran Kinbesar. Kembali ke kekaisaran Kinbesar. Ular piton api itu terkejut dan berkata, Saudaraku, meskipun aku dapat mengirimmu kembali, kamu tahu sikap Tuan Naga Es dan Tuan Dewa Binatang. Terakhir kali aku membiarkanmu memasuki lantai tiga, aku sudah membuat marah Tuan Naga Es. Jika aku terus membantumu, aku takut dia akan membunuhku. Lagi pula, setelah kamu memasuki alam kuno, Tuan Naga Es menemuiku dan berkata bahwa tidak seorang pun diizinkan masuk atau meninggalkan alam kuno. Kau tahu kekuatan Lord Ice Dragon. Aku benar-benar tidak berani membantumu lagi. Ada sedikit rasa takut di mata ular piton api itu. Jantung Kinfei yang berdebar kencang. Dia tidak mempertimbangkan hal ini. Serigala bermata putih berpikir sejenak dan berkata, Naga Es dan binatang kecil seharusnya telah meninggalkan reruntuhan suci, kan? Kiri. Ular piton api itu tertegun. Ia menatap serigala bermata putih dan berkata, Apakah kamu yakin? Jika mereka benar-benar pergi, aku bisa membantumu. Tapi ada satu hal lagi. Ular piton api itu memandang Kinfei yang dan berkata, Karena ada warisan kekuatan hukum di kuil, Mengapa kamu tidak membiarkan semua orang memasuki kuil? Itu benar. Kinfei yang menepuk kepalanya. Ye Cheng, Huo Yi, Feng Dazi, dan Naga Emas Cakar 5 semuanya adalah ahli tahap abadi. Jika mereka memasuki kuil dan berhasil memahami kekuatan hukum, kekuatan mereka akan meroket. Mendengar ini, Huo Yi dan yang lainnya juga tergoda. Menurutku itu tidak pantas. Karena ini curang. Jika Naga Es dan binatang kecil benar-benar telah meninggalkan reruntuhan suci, maka tidak apa-apa. Bagaimana kalau mereka belum melakukannya? Jika mereka tahu kita semua telah memasuki kuil, saya khawatir mereka akan membunuh kita semua karena marah. Teratai api menatap ular piton api itu dan berkata dengan suara yang dalam, pada saat itu, aku takut bahkan kau akan terbunuh. Meskipun kau dapat menemukan alasan untuk menghindarinya, sebagai penjaga tempat ini, jika kau tidak menghentikan kami, maka kau tidak melakukan tugasmu. Mendengar ini. Pupil mata ular piton api itu mengecil. Mendengar kata-kata teratai api, masalah ini memang cukup serius. Mengapa kita tidak melupakannya saja? Kastil kuno itu disegel, begitu pula jiwa pertempuran. Menghadapi Naga Es dan binatang kecil, belum lagi menang, bahkan mempertahankan diri pun jadi masalah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya juga setuju. Kita bisa perlahan memahami kekuatan hukum, tapi jika kita kehilangan nyawa, maka semuanya akan hilang. Mengenai kembali ke Qin besar, mengapa kita tidak menunggu sampai besok dan membuka gerbang ruang waktu? Dengan cara ini, bahkan jika Naga Es dan binatang kecil mengetahuinya, mereka tidak dapat menyalahkan Tuan Pelindung. Putri Duyung menyarankan. Ular piton api menggelengkan kepalanya dan berkata, gerbang ruang waktu dapat berteleportasi ke dalam reruntuhan suci, tetapi tidak dapat berteleportasi ke luar. Mengapa? Putri Duyung menatap ular piton api itu dengan heran. Dulu, aku juga mengira gerbang ruang waktu ini bisa berteleportasi ke Qin besar. Karena gerbang ruang waktu memiliki kekuatan hukum ruang waktu. Namun kemudian, ketika aku menjadi penjaga reruntuhan suci, aku mengetahui bahwa reruntuhan suci ini berisi kekuatan hukum yang dapat memutus teleportasi ruang waktu. Hanya gerbang ruang waktu atau altar yang ditunjuk yang dapat berteleportasi ke luar. Kata ular piton api. Bagaimana dengan dunia kuno? Qin Fei yang bertanya. Dulu dia juga mengira hal itu mungkin saja terjadi, tetapi dia tidak menyangka kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Itu pun tidak akan berhasil. Gerbang ruang waktu harus dipadukan dengan kedalaman tertinggi dari hukum ruang waktu untuk mematahkan kekuatan hukum ruang waktu ini. Kata ular piton api. Kalau begitu, hanya kamu yang bisa mengirim kami keluar. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya. Sebagai penjaga reruntuhan suci, aku bisa mengabaikan kekuatan hukum ini. Ular piton api itu mengangguk. Setelah merenung sejenak, ia menggertakkan giginya dan menatap Qin Fei yang, berkata, aku akan mengirimmu kembali ke Da Qin, tetapi ini benar-benar yang terakhir kalinya. Ini. Qin Fei yang terkejut. Menurutku, bahkan jika dewa binatang dan dewa naga es mengetahuinya, mereka harus mengampuniku kali ini demi ayahku. Kata ular piton api. Kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak akan kembali. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Dia tidak ingin ular piton api mengambil risiko demi dirinya. Bagiku, kau bertarung dengan naga api dan hampir kehilangan nyawamu. Kalau urusan sekecil itu saja aku tidak membantumu, apa aku memanggilmu kakak? Lagipula, apakah aku tipe orang yang takut mati? Masalah ini sudah diputuskan. Ular piton api itu tertawa heroik. 2748. Setelah meninggalkan alam kura-kura hitam, ular piton api mengirim Qin Fei yang ke kekaisaran Qin besar dan kemudian membuka altar dan memasuki tingkat ketiga. Tidak ada seorang pun di tingkat pertama kuil. Namun tepat di atasnya, ada pintu yang tampak seperti lubang hitam. Pintu ini menuju ke tingkat kedua. Ular piton api memandang lubang hitam itu dan bergumam, memang ada tingkat kedua. Kemudian, ia memandang dunia luar kuil dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan. Tiba-tiba, dua aura mengerikan turun. Mata ular piton api itu bergetar dan buru-buru mendongak. Ia melihat naga es dan binatang kecil berdiri di udara. Salam, Tuan naga es dan Tuan Dewa Binatang. Ular piton api itu buru-buru bersujud di tanah. Pada saat yang sama, Frenzy, Yang Li, dan lelaki kekar itu juga keluar dari lubang hitam. Melihat naga es dan binatang kecil, mata mereka dipenuhi ketakutan. Tetapi ketika mereka melihat ular piton api, sedikit kecurigaan muncul di wajah mereka. Siapa itu? Apakah kamu tahu kejahatanmu? Naga es menatap ular piton api dengan marah. Hem. Hati ular piton api bergetar. Mungkinkah naga es dan binatang kecil sudah tahu tentang pengiriman Kinfei Yang ke kekaisaran Kinbesar? Segala sesuatu di reruntuhan suci berada di bawah kendali kami. Apakah menurutmu kau bisa menyembunyikannya dari kami? Naga es berteriak. Saya minta maaf. Mata ular piton api itu bergetar dan buru-buru bersujud di tanah sambil berkata, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan naga es, tuan dewa binatang, mohon ampun. Belas kasihan. Naga es mencibir dan berkata, sepertinya aku sudah memperingatkanmu terakhir kali. Sepertinya kamu tidak mengingat kata-kataku. Ya, ini semua salahku. Tuan naga es, mohon bermurah hati dan beri aku jalan keluar. Ular piton api itu ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Frenzy dan yang lainnya saling berpandangan. Kau melanggar perintah kami berkali-kali. Mengapa kami harus membiarkanmu tetap hidup? Naga es mendengus dingin dan seberkas kekuatan suci muncul, memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Tuan naga es. Mata ular piton api itu bergetar. Namun, naga es tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dengan suara mendesing, kekuatan ilahi menyerbu ke arah ular piton api. Aura kematian tiba-tiba menyelimutinya. Ular piton api menguatkan hatinya dan menatap binatang kecil itu. Ia meraung, dewa binatang, aku menolak menerima ini. Binatang kecil itu tertegun. Ia menatap naga es dan berkata, berhenti. Naga es mengangkat alisnya, dan untayan kekuatan suci itu segera menghilang. Binatang emas kecil itu menatap ke arah ular piton api dan berkata dengan tenang, katakan padaku mengapa kau tidak yakin. Aku memang membuat kesalahan, tapi bagaimana dengan naga api? Ayah saya meninggal karena penyakit itu. Mengapa Anda tidak melanjutkan kasus ini? Setidaknya, ayahku adalah penjaga keajaiban saat itu. Dia melayanimu dengan setia. Namun, bukan saja kau tidak menyebutkan sepatah katapun tentang kematiannya, kau bahkan membiarkan naga api memasuki tingkat kedua kuil. Bahkan aku, penjaga saat ini, tidak tahu tentang lantai dua kuil. Kenapa? Hanya karena naga api adalah naga ilahi. Kata ular piton api dengan marah. Apa? Itu sebenarnya adalah penjaga keajaiban. Si gila dan yang lain menatap ular piton api itu dengan kaget. Naga es berkata dengan marah, kamu telah melakukan kesalahan dan masih berani berdebat denganku. Saya tidak berdebat denganmu. Aku hanya penasaran, mengapa kau masih membiarkan naga api melakukan begitu banyak kesalahan. Sedangkan aku, aku hanya melakukan kesalahan kecil, dan kau ingin membunuhku. Ular piton api itu berkata dengan suara rendah. Anda. Naga es melotot ke arah ular piton api. Seorang wali kecil berani membantahnya. Kalau begitu, ketahuilah bahwa kamu hanyalah penjaga lantai pertama dan kedua, bukan penjaga lantai ketiga. Kamu bahkan tidak punya wewenang untuk memasuki lantai tiga, apalagi mengetahui situasi kuil. Kata binatang kecil emas itu dengan tenang. Itu benar. Saya tidak memiliki wewenang, maupun kualifikasi. Tetapi aku ingin tahu, apakah salah jika aku membalaskan dendam ayahku. Ayahku melayanimu dan dibunuh oleh naga api. Apakah dia pantas menerimanya? Ular piton api itu meraung. Saat ini, ia mengumpulkan keberaniannya, menegakkan punggungnya, menatap lurus ke arah binatang emas kecil itu dan mengucapkan kata-kata yang telah lama tersimpan di dalam hatinya. Binatang kecil emas itu tidak mengatakan apapun. Naga es juga tampak tersentuh, mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, binatang emas kecil itu menatap ular piton api dan berkata dengan tenang, bagaimana dengan ini? Aku tidak akan membahas masalah ini lebih lanjut, tetapi jika lain kali. Mendengar ini, ular piton api itu sangat gembira dan buru-buru berkata, tidak akan ada waktu berikutnya. Jika benar-benar ada waktu berikutnya, dewa binatang tidak perlu melakukan apapun, aku akan melakukannya sendiri. Sangat bagus. Juga, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan hanya penjaga lantai pertama dan kedua, tetapi juga penjaga lantai ketiga. Anda dapat masuk dan keluar kuil dengan bebas. Binatang kecil emas itu mengayunkan cakarnya, lalu cahaya kemasan memasuki dahi ular piton api. Terima kasih, dewa binatang. Ular piton api itu sangat gembira. Ia tidak menyangka bahwa ia akan menjadi berkah tersembunyi dan menjadi penjaga lantai tiga. Sebagai seorang wali, lakukanlah tugasmu dengan baik. Setelah berkata demikian, binatang emas kecil itu pun menghilang bersama naga es. Selamat tinggal, Tuan Dewa Binatang, Tuan Naga Es. Ular piton api itu bersujud di tanah dan berseru dengan hormat. Orang gila itu mengalihkan pandangannya dan berjalan di depan ular piton api itu. Ia menangkupkan Selamat, selamat. Hem. Ular piton api itu tertegun dan menatap Matman dengan curiga. Ia tampak bertanya apakah kaisar ini mengenalnya. Kinfei yang sudah lama memberitahuku tentang namamu, tapi kita belum pernah bertemu sebelumnya. Si gila tersenyum. Saudara Kin. Ular piton api itu tertegun dan berkata, Kamu kenal saudara Kin. Tentu saja. Kami adalah sahabat, mitra yang telah melalui suka dan duka bersama. Orang gila itu tersenyum dan menunjuk ke arah Yang Li, dia juga bawahan Kinfei yang Salam, Tuan Pelindung. Yang Li membungkuh. Ular piton api itu menganggup dan menatap laki-laki kekar itu lalu berkata, Bagaimana dengan mereka? Mereka. Orang gila itu melihat ke enam orang itu dan berkata, Aku tidak mengenal mereka. Saya tidak kenal mereka. Ular piton api itu menganggup tanda mengerti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Enyahlah. Enyahlah. Ekspresi ke enamnya membeku. Di sisi lain, Matman dan Yang Li memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Tuan Pelindung, Kenapa? Lelaki tua bersandal jerami itu menatap ular piton api itu dengan cemas. Mengapa ada begitu banyak pertanyaan mengapa? Aku sungguh tidak menyukai kalian. Kata ular piton api itu dengan acuh-ta'acuh. Hah. Kenam orang itu tertegun dan merasakan kepahitan dalam hati mereka. Apa maksudmu dengan tidak enak dipandang? Itu karena mereka tidak ada hubungannya dengan Kinfei yang. Melihat si gila dan Yang Li, yang satu merupakan teman Kinfei yang dan yang satunya lagi bawahan Kinfei yang, ular piton api memperlakukan mereka dengan sangat baik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kinfei yang akan memiliki hubungan yang begitu baik dengan penjaga keajaiban. Monster macam apa anak ini? Jaringannya sangat besar. Kamu tidak mendengarnya. Ular piton api itu mengerutkan kening. Kenamnya merasa cemas. Tidak mudah bagi mereka untuk memasuki kuil. Jika mereka diusir seperti ini, bukankah mereka akan kehilangan warisan kekuatan hukum? Betapa tidak relanya hal itu. Mata wanita mempesona itu berbinar dan tersenyum, Tuan Pelindung, sejujurnya, Kinfei yang lah yang meminta kami untuk tinggal. Hem. Ular piton api itu menatapnya dengan curiga. Wanita mempesona itu berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada orang gila dan Yang Li. Apakah begitu? Ular piton api memandang ke arah orang gila dan Yang Li. Wanita mempesona, pria berpakaian emas, anak iblis kecil, pria tua bersepatu jerami, wanita tua berjubah hijau, dan pria kekar semuanya menatap ke arah si gila dan Yang Li dengan sedikit memohon di mata mereka. Si gila memandang ke arah mereka berenam dengan wajah penuh ejekan. Bukankah kamu sangat sombong? Melanjutkan. Beranikah mereka berenam bersikap sombong sekarang? Ular piton api benar-benar berbeda dari naga api. Karena naga api bukanlah penjaga. Meskipun dapat meminjam kekuatan tanda itu, kekuatan tanda itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan aturan. Ular piton api itu berbeda. Ular piton api sekarang menjadi penjaga neraka. Penjaga dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan aturan. Kekuatan rule force sudah jelas bagi semua orang. Bahkan bisa membunuh orang kuat setingkat ancestral dragon. Pendeknya. Saat ini, neraka raja neraka berada di bawah kendali ular piton api ini. Kakak gila, kumohon jangan main-main dengan kami, iya. Orang tua bersepatu jerami itu menyampaikan suaranya. Benar-benar. Kata orang gila dalam hati. Jika kau tidak bermain dengan kami, lalu kau ini apa? Orang tua bersepatu jerami itu tampak menangis. Lalu saat kalian punya pikiran jahat, aku tidak melihat kalian menunjukkan belas kasihan. Orang gila itu mencibir. Maaf, maaf. Ini semua salah kami. Tidak bisakah kami meminta maaf padamu? Orang tua bersepatu jerami itu mendesah. Satu kesalahan ini akan menyebabkan penyesalan abadi. Ini adalah hasil dari melawan kami. Dimanapun, kami punya banyak kesempatan untuk membuat kalian menderita. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Ya, ya, ya. Orang tua bersepatu jerami itu menjawab berulang kali. Orang gila itu mengalihkan pandangannya dan berjalan ke telinga ular piton api itu, berbisik, situasinya seperti ini. Enam orang ini, Kinfei yang tertarik pada mereka. Orang gila itu menjelaskan situasinya secara singkat kepada ular piton api. Jadi seperti ini. Ular piton api itu tiba-tiba mengerti. Melihat ke enam orang itu, dia diam-diam berkata dengan heran, tes tes tes, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tahap abadi. Jadi kenapa kalau mereka adalah pembangkit tenaga listrik tahap abadi? Belum lagi ada penjaga di sini, bahkan di hadapanku dan Kinfei yang, sisrigala bermata putih, mereka harus patuh berbaring. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Pupil mata ular piton api itu mengecil, dan dia pun mentransmisikan suaranya, meskipun aku seorang pelindung, kamu baru saja mendengar peringatan dewa binatang. Aku tidak bisa menyalahgunakan kekuatanku. Saya tahu, saya tahu. Si gila mengangguk. Ular piton api itu terbatuk kering, menatap ke enam orang itu, dan berkata, baiklah, demi saudara Kin, kaisar ini tidak akan mempersulit kalian. Terima kasih, Tuan Pelindung. Kenam orang itu berterima kasih. Orang gila itu sedikit terdiam, dan mentransmisikan suaranya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat menyalahgunakan kekuatanmu? Mengapa kamu mengatakan hal itu? Apakah ada masalah? Ular piton api itu tertegun. Tentu saja ada masalah. Kamu bilang kamu tidak akan mempersulit mereka karena wajah Kinfei yang. Apa maksudnya ini? Ini berarti kau melindungi Kinfei yang. Lebih jauh lagi, kau secara terbuka melindunginya. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang ini? Mereka pasti akan berpikir bahwa Anda menyalahgunakan kekuasaan dan berpihak pada rakyat Anda sendiri. Orang gila itu tidak berdaya. Ular piton api itu tertegun lalu mengangguk, sepertinya itu benar. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu sekarang adalah penjaga neraka, bisakah kamu membantu menemukan Kinfei yang dan serigala bermata putih? Temukan mereka. Ular piton api itu tertegun. Dalam. Belum lama ini, mereka tiba-tiba menghilang. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Tiba-tiba menghilang. Ular piton api itu menatap Matman dengan kaget dan berkata, mereka tidak memberitahumu bahwa mereka akan kembali ke gridkin. Apa-apaan? Mereka akan kembali ke Kin besar. Orang gila itu terkejut. Benar sekali, mereka sudah kembali. Kaisar inilah yang mengirim mereka kembali. Baru saja, Tuan Naga Es dan Tuan Dewa Binatang sedang menyelidiki masalah ini. Ular piton api mentransmisikan suaranya. Kedua bajingan itu, mereka bahkan tidak mengatakan apapun sebelum pergi. Ayah ini juga ingin pergi ke gridkin untuk melihatnya. Orang gila mengutuk. Kalau begitu, maafkan aku. Kaisar ini tidak berani mengirimmu keluar sekarang. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya. Jika dia melakukannya lagi, bukan lagi Dewa Naga Es yang akan membunuhnya, melainkan Dewa Binatang sendiri. 2749 Kekaisaran Kin Besar, Lautan Reinkarnasi Di bagian terdalam laut, ada sebuah pulau. Pulau ini disebut Pulau Naga Iblis. Saat itu, pertempuran antara Kin Feiyang dan leluhur iblis terjadi di sini. Seluruh pulau hancur dalam sekejap. Namun setelah pertempuran berakhir, Kin Yuan menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk mereformasi pulau ini. Di tengah Pulau Naga Iblis, ada Laut Pedalaman. Di kedalaman laut, ada altar berwarna darah. Altar berwarna darah ini adalah jalan kedua menuju mukjizat. Mengapa cara kedua? Karena jalan pertama adalah pintu batu yang muncul saat mukjizat itu terbuka. Misalnya, Kin Feiyang memasuki keajaiban untuk pertama kalinya melalui pintu batu ini. Dan sekarang, Pulau Naga Iblis juga ditempati oleh binatang laut. Tetapi, tidak ada satupun binatang laut yang berani mendekati pusat pulau. Karena di pesisir laut pedalaman itu ada sebuah patung yang sangat besar. Itu adalah sosok muda. Dia tampak berusia dua puluhan. Tubuhnya tinggi dan dia mengenakan pakaian putih. Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun. Wajahnya yang tampan menunjukkan keteguhan hati. Patung ini tingginya sepuluh ribu kaki dan memancarkan kekuatan yang tak terlihat. Ia bagaikan penguasa langit dan bumi yang mengawasi benua ini. Patung ini merupakan tokoh dewa di Kekaisaran Kin Besar. Karena patung ini adalah Kin Feiyang. Desir. Tiba-tiba, seorang pria dan seekor serigala diam-diam muncul di atas pulau itu. Tidak ada ketegangan. Mereka adalah Kin Feiyang dan serigala bermata putih. Seorang pria dan seekor serigala berdiri di langit, mengamati pulau dan laut yang sudah dikenalnya di bawah sana. Mereka tersenyum dan berkata, akhirnya kita kembali ke tanah air. Ya, saya telah pergi selama ratusan tahun. Saya ingin tahu bagaimana keadaan semua orang sekarang. Serigala bermata putih itu mendesah. Ia merindukan kampung halaman ini dan setiap teman, saudara, dan keluarga di kampung halaman ini. Hah! Tiba-tiba, Kin Feiyang memperhatikan patung yang berdiri di tepi laut. Desir. Pada saat itu, dia melangkah maju dan mendarat di depan patung itu. Dia bertanya dengan curiga, Bukankah ini aku? Itu kamu. Tapi kenapa ada patungmu? Dan itu terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana kamu bisa begitu tampan secara langsung? Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Apakah aku tidak tampan secara pribadi? Kin Feiyang mengerutkan kening. Apakah kamu tampan? Serigala bermata putih bertanya. Kin Feiyang mendengus dan berkata, Belum lagi yang lain, setidaknya dia lebih tampan darimu. Cek! Mata Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Ia menatap patung itu dan bergumam, Ini sungguh aneh. Aku tidak melihat patung ini saat aku pergi. Kin Feiyang menarik kembali pandangannya dan tersenyum, Ayo pergi ke kota kekaisaran. Tunggu sebentar. Membosankan sekali kembali seperti ini. Apapun yang terjadi, kita harus memberi mereka kejutan. Mata Serigala bermata putih bergerak cepat ke sana kemari. Kin Feiyang melirik sekilas ke arah Serigala bermata putih dan berkata, Ide buruk apa yang tengah kau pikirkan? Jangan menyela, aku akan memikirkannya baik-baik. Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya. Kalau begitu, luangkan waktu untuk memikirkannya. Setelah mengatakan itu, Kin Feiyang melangkah maju dan berjalan di udara di atas laut. Tunggu aku. Serigala bermata putih berteriak. Suara apa itu? Di dekat sini, seekor binatang laut raksasa sedang berbaring di tanah, sedang tidur siang. Tiba-tiba, ia menggigil dan membuka matanya, mengangkat kepalanya untuk melihat. Hem. Ketika melihat punggung Kin Feiyang dan Serigala bermata putih, mata binatang laut itu tiba-tiba melebar. Bagaimana mungkin mereka? Apakah itu ilusi? Binatang laut itu menggosok matanya dengan keras dan mendongak lagi. Namun, ia mendapati bahwa manusia dan Serigala itu telah menghilang. Sepertinya itu hanya ilusi. Binatang laut itu bergumam dan menatap patung di kejauhan. Matanya penuh dengan rasa hormat. Kemudian, ia menutup matanya dan melanjutkan tidur siangnya. Kultivasi binatang laut ini adalah Kaisar Tempur Bintang 9. Ia hanya selangkah lagi dari alam dewa palsu. Kaisar Tempur Bintang 9 merupakan eksistensi puncak di Kekaisaran Kin Besar. Namun, di depan Kin Feiyang dan Serigala bermata putih, itu bukan apa-apa. Sekalipun mereka hanya berjalan-jalan di udara di atas laut, binatang laut ini tidak dapat benar-benar menangkap mereka dengan kultivasinya. Saat ini bulan Februari, dan laut reinkarnasi dipenuhi dengan vitalitas. Matahari di langit juga memancarkan sinar matahari yang lembut dan hangat. Setengah hari berlalu, sebuah pulau kecil memasuki pandangan Kin Feiyang dan Serigala bermata putih. Dalam ingatannya, pulau ini adalah tanah milik keluarga Lu. Serigala bermata putih mengamati pulau itu dan tertawa. Aku penasaran bagaimana keadaan Lu Zheng dan Xiao Hong sekarang. Kin Feiyang tertawa. Beberapa ratus tahun telah berlalu. Kurasa mereka bahkan sudah punya banyak anak sekarang. Sekelompok anak-anak. Itu agak berlebihan. Serigala bermata putih tercengang. Dilebih-lebihkan. Tidakkah kau lihat betapa cemasnya kakek kedua. Dia tidak sabar menunggu Lu Zheng dan Lu Hong melahirkan banyak anak untuknya. Kata Kin Feiyang. Sekelompok anak-anak. Apakah menurutmu Xiao Hong adalah seekor babi? Serigala bermata putih terdiam. Haha. Kin Feiyang sedikit terkejut. Kemudian dia tertawa dan berkata, itu bukan kata yang bagus. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan berbisik. Pelankan suaramu. Jangan biarkan orang lain mendengarmu. Kami di sini bukan untuk menjadi pencuri. Kin Feiyang tidak senang. Jangan bicara omong kosong. Mulai sekarang, dengarkan aku. Serigala bermata putih itu menatap tajam ke arah Kin Feiyang. Kemudian, di bawah tatapan Kin Feiyang, ia berubah menjadi seekor anjing hitam besar biasa. Sudut mulut Kin Feiyang berkedut. Serigala bermata putih melambaikan cakarnya dan mengembunkan wajahnya. Dia melemparkannya ke Kin Feiyang dan berkata, Pakailah. Apakah itu perlu? Kin Feiyang menangkap topeng itu, tampak tak berdaya. Serigala bermata putih berkata dengan marah, Pakai saja. Kenapa kamu mengomel? Oke oke oke. Kin Feiyang menganggup dan mengenakan topeng di wajahnya. Seluruh wajahnya tertutup, hanya memperlihatkan sepasang mata. Serigala bermata putih itu menatap Kin Feiyang sebentar dan menggelengkan kepalanya. Itu tetap tidak akan berhasil. Si kecil Hongzi sudah sangat mengenalmu. Dia tidak perlu melihat wajahmu. Dia bisa mengenalimu hanya dengan melihat matamu. Lalu apa lagi yang kau inginkan dariku? Kin Feiyang sedikit kesal. Ganti sedikit mata kecilmu. Kata Serigala bermata putih. Saya hanya suka bermain-main. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya berangsur-angsur berubah. Ketajamannya menghilang, dengan aura yang sederhana dan jujur. Ini Serigala bermata putih menatapnya sejenak dan menganggup puas. Tidak buruk. Ayo pergi. Setelah itu, ia mengibaskan ekornya dan terbang menuju pulau itu. Kin Feiyang mengikutinya tanpa daya. Ledakan. Menabrak. Mengaum. Tiba-tiba, laut di sisi kiri bergelombang oleh ombak. Kemudian, terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Hem. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih tercengang. Mereka menghentikan langkah mereka dan menoleh untuk melihat. Mereka melihat seekor binatang laut besar meraung keluar dari laut dengan aura yang ganas. Di seberang binatang laut itu berdiri seorang pemuda. Pemuda itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Ia mengenakan celana dalam besar dan tubuh bagian atasnya terbuka. Kulitnya gelap dan ototnya sangat kuat. Kultivasi pemuda itu tidak buruk. Leluhur Perang Bintang 2 Leluhur Perang Bintang 2 hanya dapat dianggap sebagai semut di dunia kuno, tetapi dikin besar, itu tidak buruk. Terutama seorang pria muda. Dapat dilihat bahwa bakatnya luar biasa. Adapun binatang laut, tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi dari pemuda itu, yaitu Leluhur Perang Bintang 4. Binatang laut itu melotot ke arah pemuda itu dan berkata, Bocah, kau datang ke sini setiap hari. Bukankah kau menyebalkan? Pemuda itu menyeringai dan berkata, kalau aku kesal, kenapa aku harus datang ke sini setiap hari untuk mencarimu? Ayo mulai. Oke oke oke. Binatang laut itu menganggup dengan marah lalu mengangkat ekornya yang besar hendak menamparkan pemuda itu. Pemuda itu terkekeh dan menghancurkan ekor besar itu. Ledakan. Meskipun tingkat kultivasi binatang laut itu dua tingkat lebih tinggi daripada pemuda itu, sebenarnya ia tidak sebanding dengan pemuda itu dan terpaksa mundur oleh pukulan pemuda itu. Binatang laut itu berkata dengan heran, Lumayan, kamu sudah berhasil menembus Leluhur Perang Bintang 2. Saya beruntung. Saya baru saja berhasil melewatinya tadi malam. Kata pemuda itu. Hem. Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau telah mencapai Leluhur Perang Bintang 2. Binatang laut itu mendengus dingin. Saat energi tempurnya melonjak, bayangan binatang buas yang besar muncul dan menerkam ke arah pemuda itu. Teknik pertempuran tingkat tinggi. Bagus-bagus-bagus. Akhirnya kau bersedia mengeluarkan kartu trufmu. Pemuda itu sangat gembira dan berteriak. Api Phoenix gaya pertama, segel api Phoenix. Ledakan. Langsung. Segel persegi seukuran telapak tangan muncul. Segel itu dikelilingi oleh api dan memancarkan aura yang kuat. Segel Phoenix api memang sangat kuat, tetapi segel Phoenix api milikmu hanyalah teknik pertempuran tingkat menengah. Binatang laut itu meremehkan. Apakah begitu? Pemuda itu tertawa sinis. Segel persegi itu segera mengembang tertiup angin dan auranya meningkat pesat. Apa? Teknik pertempuran tingkat tinggi. Binatang laut itu terkejut. Itu benar. Tepat saat aku menerobos tadi malam, aku juga berhasil meningkatkan teknik Phoenix api ke teknik pertempuran tingkat tinggi. Pria muda itu tertawa. Kalau begitu, kau masih kalah dengan kaisar ini. Bagaimanapun, kaisar ini berada dua alam kecil lebih tinggi darimu. Binatang laut itu mendengus dingin, dan bayangan binatang itu langsung menyerang. Pemuda itu melambaikan tangannya, dan segel Phoenix api segera mengguncang udara saat ia menyerbu ke arah bayangan binatang buas. Ledakan. Kedua roh perang itu bertabrakan dengan suara keras. Segel Phoenix api langsung hancur, dan bayangan binatang buas itu menerkam di depan pemuda itu. Tepat saat pemuda itu akan mati, bayangan binatang buas itu tiba-tiba berhenti. Nak, bagaimana? Binatang laut itu memandang pemuda itu dengan bangga. Pemuda itu mendengus dingin, jangan berpuas diri. Lain kali, aku pasti akan mengalahkanmu. Binatang laut itu mengerutkan bibirnya dan berkata, kaisar ini telah mendengarmu mengatakan ini selama beberapa dekade. Kali ini aku serius. Lain kali, aku pasti bisa melakukannya. Pemuda itu menatap binatang laut itu dengan enggan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu, kaisar ini akan menunggumu mengalahkan kaisar ini lain kali. Enyahlah. Binatang laut itu mengayunkan cakarnya dan berkata dengan dingin. Pemuda itu mengerutkan bibirnya dan berbalik untuk mendarat di pantai. Dia melihat kembali ke arah binatang laut itu dan berkata, kalau begitu kau benar-benar harus menungguku. Aku tahu. Binatang laut itu tampak tidak sabar. Pemuda itu menyeringai dan bersiap pergi. Tapi tiba-tiba, seorang gadis muda berlari keluar dari hutan di depan. Gadis muda itu bahkan lebih muda dari pemuda itu. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan gaun hijau muda dan merupakan seorang raja perang. Gadis muda itu menatap pemuda itu dan berkata dengan marah, aku tahu kamu akan ada di sini. Pemuda itu tersenyum malu dan bertanya, adik, mengapa kamu ada di sini? Gadis muda itu berkata, ayah memintaku untuk mencarimu. Dia ingin kamu kembali dan menanam padi. Saya harus menanam padi lagi. Wajah pemuda itu langsung berubah masam. Gadis muda itu menatap pemuda itu dengan penuh simpati. Kemudian, dia menatap binatang laut itu dan membungkuk, salam, paman binatang laut. Dan kamu, gadis kecil, sangat sopan. Tidak seperti saudaramu, yang menyebabkan masalah bagi kaisar ini begitu dia tiba. Kata binatang laut, apa yang Anda tahu? Saya ingin menjadi ahli seperti paman saya. Pemuda itu menatap binatang laut itu dengan penuh kerinduan dan hasrat di matanya. Anda, berhenti bermimpi. Meskipun kaisar ini belum pernah bertemu pamanmu, kaisar ini telah mendengar tentang perbuatannya. Dia adalah eksistensi terkuat di kekaisaran kin besar. Dia juga penjaga kekaisaran kin besar. Kaisar ini tidak bermaksud untuk mengecilkan hatimu, tetapi sekeras apapun kamu berusaha, kamu tidak akan mampu melakukannya. Binatang laut itu memandangnya dari atas. 2750. Saya pasti bisa melakukannya. Pemuda itu menatap binatang laut itu dengan marah. Anda jelas tidak bisa. Binatang laut itu mengerucutkan bibirnya. Ayo lanjutkan. Pemuda itu meraung, menggosok-gosokkan tinjunya dan berjalan menuju binatang laut itu. Tidak tertarik. Cepatlah kembali bertani. Kalau tidak, saat ayahmu datang mencarimu, pantatmu akan dipukuli lagi. Binatang laut itu tertawa terbahak-bahak, lalu terjun ke dalam laut dan menghilang. Bajingan. Tunggu saja, aku pasti akan mengalahkanmu besok. Pemuda itu menatap laut dengan marah. Kaka, kalau kamu tidak pulang, aku khawatir ayah akan memukulmu sampai besok kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Gadis itu terkikik. Kamu terlalu banyak bicara, gadis kecil. Pemuda itu melotot ke arah gadis itu lalu berlari ke depan. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, seorang pria dan seekor anjing muncul di depannya. Hmm. Pemuda itu tertegun, berhenti, menatap pria dan anjing itu, dan langsung berteriak, siapa kalian? Pada saat yang sama, dia mundur beberapa langkah, melindungi gadis di belakangnya. Gadis itu juga memandang pria dan anjing itu dengan waspada. Karena mereka adalah dua wajah yang tidak dikenal. Pria dan anjing ini tentu saja adalah Kinfei yang dan Serigala bermata putih. semula. Mereka hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pemuda itu benar-benar memiliki teknik Fire Phoenix. Apa artinya ini? Itu berarti pemuda itu adalah murid keluarga lu. Dan dia adalah keturunan langsung. Ini karena warisan seperti mantra Phoenix api hanya dapat diwarisi oleh pengikut yang memiliki garis keturunan langsung. Adapun gadis ini, meskipun dia adalah saudara kandung pemuda itu, dia pastilah anggota keluarga lu. Karena dia adalah anggota keluarga lu, mereka tentu saja tertarik. Serigala bermata putih menatap kedua kakak beradik itu dan bertanya, siapa nama kalian? Nada suaranya sedikit dingin. Apa hubungannya denganmu? Ini tanah keluarga luku, sebaiknya kau jangan bersikap kejam di sini. Pemuda itu berteriak. Haha. Serigala bermata putih itu tertawa dan berkata, nak, berani sekali kau bicara seperti itu kepada saudaramu. Pemuda itu mengangkat alisnya, melihat kultifasi Kinfei yang dan Serigala bermata putih. Mengapa mereka nampaknya tidak berkultifasi sama sekali? Mungkinkah mereka manusia biasa? Itu tidak benar. Mengapa manusia ada di sini? Kamu harus tahu. Hewan-hewan laut di wilayah laut terdekat semuanya sangat kuat. Tiba-tiba, mata pemuda itu bergetar saat dia berbisik, adik kecil, hati-hati. Pria dan anjing ini mungkin berpura-pura lemah. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Apakah kamu mencoba mempermalukan kami? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Apa? Kau bahkan bisa mendengarnya. Pemuda itu terkejut. Apa yang mengejutkan tentang itu? Serigala bermata putih terdiam. Dengan tingkat kultifasi dia dan Kinfei yang saat ini, ditambah fakta bahwa mereka begitu dekat satu sama lain, dia hanya bisa menggunakan transmisi suara untuk bersembunyi dari telinga mereka. Pemuda itu menatap gadis dan Serigala itu lalu tiba-tiba berteriak, adik, lari. Langsung. Pemuda itu melepaskan auranya dan dengan ganas menyerbu ke arah Kinfei yang dan Serigala bermata putih. Gadis itu juga berlari keseberang dengan panik, bermaksud untuk mengelilingi Kinfei yang dan Serigala bermata putih untuk pulang dan meminta bantuan. Anda. Turun. Serigala bermata putih mengangkat cakarnya dan dengan lembut menamparkan pemuda itu. Beraninya menggunakan kekerasan. Dengan kultifasinya, ia dapat menghancurkan pemuda itu menjadi pasta daging hanya dengan sedikit kekuatan. Dengan keras, pemuda itu jatuh ke tanah dan menelan pasir semulutnya. Saudara laki-laki. Gadis itu berseru. Cepat dan kirim pesan ke ayah dan ibu. Seseorang telah mengirim pesan ke tanah keluarga Lukita. Pemuda itu berteriak. Gadis itu menggertakan giginya dan lari ketakutan. Hai. Serigala bermata putih itu memamerkan taringnya dan mencakar udara. Gadis itu juga terlempar ke belakang tak terkendali dan akhirnya berguling-guling di tanah. Sangat kuat. Pupil mata pemuda itu mengecil. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, binatang laut yang menyelam ke dalam laut itu pun bergegas keluar dari laut dan melihat pemandangan itu dengan heran. Itu bukan urusanmu. Pergilah. Kata Serigala bermata putih. Apakah kamu tahu di mana ini? Beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah. Binatang laut itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Lalu apakah kamu tahu kekuatanku? Beraninya kau berteriak di hadapanku? Serigala bermata putih mengarahkan cakarnya ke udara dan suatu kekuatan tak terlihat menerkam binatang laut itu. Binatang laut itu tiba-tiba menjerit dan tubuhnya yang besar terlempar keluar, darah mengalir dari tubuhnya. Kinfei yang berkata dalam hatinya, Serigala bermata putih, tidakkah kau pikir kau sudah bertindak terlalu jauh? Aku tidak membunuh mereka. Kenapa kau begitu gelisah? Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Omong kosong. Kinfei yang terdiam. Serigala bermata putih menatap kedua bersaudara itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekarang, bisakah kalian menjawab pertanyaan kami dengan jujur? Kau sedang mencari kematian. Binatang laut itu terbang kembali dan berteriak, mereka adalah keturunan keluarga lu. Menyakiti mereka berarti melawan keluarga lu dan seluruh kin besar. Diam. Serigala bermata putih menatap. Binatang laut itu mengecilkan lehernya. Siapakah sebenarnya kedua orang ini? Mereka bahkan berani memprovokasi keluarga lu. Serigala bermata putih berteriak, Jawab aku. Siapa nama kalian? Mata pemuda itu bergetar dan berkata, Namaku Lu Xiaofei. Ini adikku, Lu Xiaojia. Lu Xiaofei. Lu Xiaojia. Serigala bermata putih bergumam dan bertanya, Lalu siapa orang tuamu? Pemuda itu berkata, Ayahku adalah Lu Zheng. Ibu saya adalah Lu Hong. Apa-apaan? Serigala bermata putih tercengang. Kinfei yang juga tercengang. Anak di depannya dan gadis ini sebenarnya adalah anak-anak Lu Zheng dan Lu Hong. Meskipun dia sudah memikirkan pertanyaan ini, dia masih sedikit terkejut ketika dua anak besar seperti itu tiba-tiba muncul. Namun, setelah mengamati lebih dekat, Lu Xiaofei dan Lu Zheng memang sedikit mirip satu sama lain. Lu Xiaojia dan Lu Hong juga sedikit mirip satu sama lain. Binatang laut itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Kinfei yang dan Serigala bermata putih. Ia memohon, Tolong, biarkan mereka pergi. Hem. Serigala bermata putih menatap binatang laut itu dan bertanya dengan bingung, bukankah kamu sangat kesal dengan Lu Xiaofei? Mengapa kamu memohon padanya? Anak ini sangat menyebalkan, tapi dia sangat baik. Seperti orang lain, ketika mereka melihat binatang laut seperti kita, mereka akan ingin membunuh kita, tetapi Lu Xiaofei memperlakukan kita sebagai teman. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya. Semua binatang laut dalam radius 100 mil dari sini mengetahui karakter Lu Xiaofei. Kata binatang laut. Serigala bermata putih berkata, Maksudmu, kalian baru saja bertanding sebelumnya? Ya. Sejak muda dia sudah bertekad ingin menjadi sosok yang tak tertandingi seperti pamannya, makanya dia sering datang ke kami untuk bertarung bersamanya. Binatang laut itu mengangguk. Paman. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia menoleh ke arah Kinfei Yang dan bertanya dengan curiga, apakah Lu Hong punya saudara? Saya kira tidak demikian. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih bertanya-tanya, kalau tidak, lalu mengapa ada paman? Bagaimana saya tahu? Kata Kinfei Yang. Binatang laut itu berkata, kamu pasti pernah mendengar tentang paman dari kakak dan adik itu. Siapa dia? Dia sangat menakjubkan. Serigala bermata putih merasa penasaran. Binatang laut itu berkata dengan bangga, penjaga Kin besar, Kinfei Yang. Apa-apaan? Kinfei Yang. Kinfei Yang adalah paman mereka. Serigala bermata putih tercengang. Kinfei Yang juga tercengang. Hubungan ini tidak benar. Lu Zheng adalah sepupunya. Secara logika, anak-anak Lu Zheng juga harus memanggilnya paman. Mengapa dia menjadi paman mereka sekarang? Sebutan, paman, hanya ditujukan kepada saudara laki-laki perempuan tersebut, yaitu kakak laki-laki atau adik laki-laki Lu Hong. Baru setelah itu mereka disebut, paman. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih menatap Lu Xiaofei dan Lu Xiaojia dan bertanya, apakah Kinfei Yang benar-benar pamanmu? Tentu saja. Kakak beradik itu mengangkat kepala, dan ada sedikit kebanggaan di wajah mereka. Serigala bermata putih itu mencibir dan berkata, Kinzi kecil, tampaknya mereka sangat mengagumimu. Sekarang aku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa menjadi paman mereka? Gumam Kinfei Yang. Serigala bermata putih berpikir, mengapa kita tidak bertanya pada Lu Zheng dan Xiaohong. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kinfei Yang berkata melalui telepati. Apa terburu-buru? Bukankah kita sepakat untuk memberi mereka kejutan? Mata Serigala bermata putih bergerak cepat ke sana kemari. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kinfei Yang mengerutkan kening. Tunggu dan lihat saja. Serigala bermata putih itu mencibir dan menatap Lu Xiaofei dan Lu Xiaojia, lalu berkata, maaf, kebetulan kami adalah musuh pamanmu. Apa? Wajah kakak dan adik itu menjadi pucat. Musuh paman. Ekspresi binatang laut itu pun berubah tiba-tiba. Ia mengira pria dan anjing itu akan ketakutan saat mendengar nama Kinfei Yang. Tetapi ia tidak menyangka kalau efeknya malah sebaliknya. Kinfei Yang hampir membunuh kita sekali. Kami sudah memikirkan balas dendam, tapi kami tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini. Kebetulan sekali kami dapat mengumpulkan sejumlah bunga. Serigala bermata putih itu mencibir. Nada bicaranya yang dingin dan tatapan matanya yang tajam membuat ucapannya tampak seperti ucapan sungguhan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku bilang padamu, jangan gali kuburmu sendiri. Binatang laut itu berteriak. Serigala bermata putih itu melirik binatang laut itu dan mencibir. Pergi dan beritahu Lu Zheng dan Lu Hong bahwa kita di sini untuk membalas dendam. Setelah itu, Serigala bermata putih mengayunkan cakarnya, menggulung Kinfei Yang beserta kakak dan adiknya, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam hutan di depan. Berengsek. Binatang laut itu meraung dan buru-buru terbang ke tengah pulau. Ada sebuah desa di tengah pulau. Rumah-rumah yang sederhana dan polos tersusun dalam ketidak teraturan yang indah di pegunungan. Di desa, orang-orang tua bersantai sambil minum teh, bermain catur, mengobrol, atau berjemur di bawah sinar matahari. Di pintu masuk desa, sekelompok anak-anak berkumpul bersama, bermain-main, bercanda, dan tertawa. Tak jauh dari pintu masuk desa, terdapat sebuah sungai kecil. Sekelompok wanita juga terlihat asyik berbincang dan tertawa sembari mencuci sayur atau pakaian. Di luar desa, terdapat sawah-sawah yang luas, ladang-ladang pertanian, ladang-ladang sayur, dan kebun-kebun buah. Banyak laki-laki bekerja keras dengan tangan kosong. Meskipun mereka berkeringat seperti hujan, wajah mereka penuh dengan senyum bahagia. Adegan ini terlihat sangat sederhana dan menyentuh hati. Ini adalah keluarga lu. Mereka adalah orang-orang keluarga lu. Ini adalah keluarga kaya Mereka tidak mengejar kehidupan mewah, melainkan kehidupan yang sederhana, lugas, dan tenang. Meskipun mereka semua berkuasa, mereka rela menjalani kehidupan layaknya orang biasa. Mereka tidak memiliki keinginan dan berdedikasi untuk menciptakan surga yang patut dibanggakan ini. Di salah satu halaman, seorang wanita anggun berbaju merah tengah dengan cermat membangun taman di halaman. Di sampingnya, seorang pria berpakaian hitam sedang berbaring di kursi berlengan, minum teh dan berjemur di bawah sinar matahari sambil menatap punggung wanita itu. Dia masih sangat muda, tetapi dia seperti orang tua. Namun, wajahnya pun penuh kepuasan. Dengan istri seperti ini, hidup ini sudah cukup. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.